Assalamualaikum Pak Lutfi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Yang hormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan Yang kami hormati Kasubak Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan Narasumber dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya Sehingga pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara pembimbingan teknis penerjemahan Dengan tema penerjemahan abstrak ilmiah dan penggunaan kamus elektronik pendukung penerjemahan Untuk mengawali acara ini marilah bersama-sama kita membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Bapak Ibu kami persilahkan berdiri Bapak Ibu Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Ibu kami persilahkan berdiri Dengan lagu Indonesia Raya Bapak Ibu kami persilahkan berdiri Terima kasih. 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 Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak-Ibu semua. Sama-sama yang kami hormati. Bapak Arief Subianto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. khusus. Terima kasih. selain melakukan. terima kasih. masyarakat. terima kasih. 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 bahasa provinsi Kalimantan di media sosial kami. baik lewat Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, maupun TikTok. tentunya kami juga membutuhkan umpan balik dari Bapak-Ibu tentang kegiatan kami selanjutnya. Baik Bapak-Ibu tidak berlama-lama sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arief yang bersedia hadir. sebagai narasumber, juga selalu bekerjasama dengan kami sebagai penerjemah juga di produk-produk yang kami hasilkan untuk bacaan literasi anak itu. Terima kasih banyak Bapak selama ini bisa bekerjasama. Mudah-mudahan kerjasama bisa kita lakukan di tahun-tahun berikutnya. Kami juga mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini ada kata atau tindakan yang salah, jadi kami mohon maaf setulus-tulusnya. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, BIMTEK penerjemahan daring saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak-Ibu, selamat melaksanakan mengikuti BIMTEK. Semoga kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Bila itafiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, demikian tadi acara pembukaan bimbingan teknis penerjemahan pada pagi hari ini. Saya Alfa mohon undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, kami mohon untuk mengaktifkan kamera Bapak-Ibu semua karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Mas Mamang, kami persilakan, silakan dihitung. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih, Bapak-Ibu. Acara berikutnya akan dibantu oleh Bapak Wahdani Rahman. Pak Wahdani, kami persilahkan. Terima kasih, Bapak-Ibu, yang kami hormati. Serta bintang dari penerjemahan. Pada pagi hari ini, kita akan menyimak pemakaran dan pemakaian pembuka elektronik serta kubansi dan manfaatnya dalam penerjemahan tersebut. Ada pun hal-hal yang berkaitan dengan kata-cara ataupun waksanasi penerjemahan ini. Pada saat pemakaran, peserta dibolehkan untuk melakukan interupsi atau mengajukan pertanyaan. Baik secara langsung atau melalui kolom chat. Jadi, Bapak-Ibu, kami pertenankan untuk mengajukan pertanyaan saat para sumber kita menyampaikan atau memakankan materi tentang penggunaan kamus elektronik yang beberapa saat depan akan disampaikan oleh Narasumber Tidak. Baiklah, Bapak-Ibu, sebelum kita mulai acara bintang dari penerjemahan ini, terlebih dulu, saya mohon izin untuk membacakan dokter riwayat hidup singkat dari Narasumber Tidak pada hari ini. Nama beliau adalah Arief Subianto M.A. Beliau adalah pendidik, penerjemah profesional, serta jurubahasa dan anggota dari MPM dan HTI. Alamat email beliau adalah Alamat kantor beliau adalah Fakultas Sastra, Jurusan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Malang, gedung T7, Jalan Surabaya 6, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145. Alamat rumah, Rumahan Sumber Sari Baru, nomor 29-04-2005. Kelurahan Pemindan, Sipun, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145. Pendidikan terakhir, beliau adalah Fakultas Sastra, Jurusan Sastra, dan Filsafat Inggris, Universitas 11 Maret, Solo. Nomor HP beliau adalah 081-937-904685. Padahal skor TUPOL beliau adalah 623 institusional TUPOL yang diambil pada bulan tanggal 12 Maret tahun 2005. Sementara skor IELTS beliau adalah 7,5 yang diambil pada tanggal 18 Maret tahun 2008. Demikian biodata singkat Arasumber kita hari ini. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Arasumber Wintek Daring Penergimahan hari ini. Kepada Bapak Arief Sudianto, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak-Ibu sekalian? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik, baik, maaf, Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, para rekan-rekan dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan, terutama Bapak Kepala, Pak Lutfi, Pak Yaki, dan semua teman yang telah menyiapkan event ini. Jadi, saya bayangkan banyak sekali teman-teman yang sibuk beberapa minggu beragang itu menyiapkan acara kita. Dan karena saya yang menjadi sentral, tokoh utama di sini, saya harus mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Mudah-mudahan ini saya bisa memberikan sesuatu yang berguna untuk teman-teman sekalian. Lalu saya perhatikan di sini kita sudah punya 37 petisipen, Alhamdulillah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang jelas saya bisa mengakomodasi pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, saya tidak tahu harus memulai dari mana, karena terlalu antusias. Jadi, artinya saya ini turun hari-hari ini bingung bagaimana cara untuk menyampaikan semuanya itu dalam dua hari, karena kita punya topik besar, yaitu menerjemahkan naskah ilmiah, sekaligus juga menggunakan kamus elektronik. Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya, pada hari pertama ini saya mohon kesabarannya, saya akan memberikan paparan selama tiga jam mendatang itu tentang pemakaian kamus. Mengapa demikian? Saya telah menekuni pekerjaan ini sejak tahun 1987, jadi tahun kedua saya kuliah itu saya sudah langsung terjun ke penerjemahan, karena saya merasa bisa, begitu saja. Tentu saja negeri saat itu dengan fasilitas yang seadanya, kamus yang masih berupa buku, lalu kurikulum pengajarannya masih sangat ringgit-ringgit jauh, saya sudah memberikan diri untuk menjadi penerjemah, dan alhamdulillah hingga detik ini pekerjaan itu memberikan banyak kebahagiaan. Dan itulah mengapa setiap kali saya diundang untuk memberikan materi tentang penerjemahan saya sangat antusias, sebab ya negeri ini butuh penerjemah, jadi bisnis penerjemahan itu tidak akan ada jenuhnya, tidak akan ada matinya, mohon maaf kalau saya menyampaikannya, Anda menganggapnya berlebihan, tapi ini karena saya menyaksikan, prospeknya itu luar biasa untuk teman-teman yang tertarik ke sini, itu prospeknya luar biasa, kita tidak perlu beli seragam, kita tidak perlu ngantor, kita tinggal di rumah saja, kalau sudah memiliki klien tetap, itu sudah kita hidup. sampai kita bisa menjadi penerjemah, tidak usah menjadi ASN, tidak usah menjadi karyawan kantor. Pengajian kita sangat mencukupi untuk kesehatan, untuk tamasya, untuk membuat rumah, untuk menghidupi anak istri, atau menghidupi suami, itu sangat mencukupi. Jadi saya sangat antusias untuk menyampaikan ini. Tapi pagi ini dan besok kita akan dibatasi topiknya, yaitu menerjemahkan artikel ilmiah, terutama dari sampel-sampel, abstrak yang sudah masuk, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghidupkan abstraknya, itu sudah lebih dari cukup, besok akan kita bahas semuanya, dan jenis teksnya itu berbagai macam, sehingga saya bisa mengangkat berbagai macam kasus yang nanti untuk menjadi pembelajaran kita, saya sangat senang sekali untuk itu, terima kasih banyak. Jadi pagi ini nanti 3 jam ke depan, kita akan membahas pemakaian kamus elektronik. Begini maksud saya, selama ini saya perhatikan, saya tidak punya data, tapi saya yakin dengan apa yang saya sampaikan ini, teman-teman mungkin sudah memiliki kamus, baik kamus yang pasti berupa buku, atau kamus yang sebenarnya mutunya tidak bagus, atau kamus yang saku, atau kamus yang bagus sekali, bahkan kamus elektronik yang ada di handset Anda, atau yang sudah di install di kamus, persoalannya selalu sama. Anda hanya menganggap bahwa kamus itu adalah alat untuk mencari makna kata, hanya berhenti sampai di situ, jika Anda tidak menerjemahkan untuk membaca artikel, atau ingin menulis sesuatu, lalu Anda mutua kamus, Anda hanya mencari makna kata, selesai di situ. Pada kamus yang tersedia sekarang ini, berkat kemajuan teknologi, itu sudah memanjakan kita dengan aneka fasilitas, aneka fitur, aneka kemudahan, sehingga saya berani mengatakan, tidak punya data juga, tapi saya yakin, kalau Anda itu punya kamus itu, sebetulnya dalam waktu dua tahun, dua tahun saja belajar kamus setiap hari, Anda menginvestasikan waktu kira-kira setengah jam, syukur lebih, dua tahun itu Anda kemampuan Anda itu sudah melebihi seorang master sastra Inggris, atau master pendidikan bahasa Inggris, cuman Anda tidak memiliki sertifikat. Jadi pagi ini, saya ingin memandu teman-teman sekalian, dari berbagai daerah di Indonesia ini, untuk mengapresiasi, atau untuk mengetahui lebih jauh, manfaat apa yang bisa kita petik. Terutama teman-teman dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan, jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung jajah silahkan ya. Dulu saya sempat dengan Mbak Alva, mengajari Mbak Alva di Jakarta, waktu ketemu di Hotel Novo Hotel itu, tapi waktu break ya Mbak Alva, kita hanya punya, paling hanya 20 menit, hanya seujung gugunya Mbak Alva, pagi ini akan saya jelaskan semuanya. Nanti kalau ada teman-teman yang bertanya, silahkan ajungkan jari, dan nanti akan dimediasi oleh Bapak Wahdani ya. Jadi saya akan ngomong aja, nanti Pak Adani, Pak Adani silahkan, Pak ada yang bertanya itu, bertanya boleh lewat chat dibacakan, atau bertanya lewat voice juga boleh. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya saya harus sampaikan bahwa, saya bukan bermaksud untuk promosi merekamus. Jadi, supaya tidak ada anggapan bahwa saya ini penampilan pagi ini, saya di-endorse oleh perusahaan kamus tertentu, tidak. Jadi, ya itulah yang saya saksikan selama ini, sebagai pengajar, sebagai penerjemah, sebagai penikmat, dan sebagai pengamat bahasa Inggris di Indonesia, kamus-kamus yang saya akan saksikan itu sangat berguna. Pagi ini saya ingin berbagi. Kemudian, teman-teman mungkin masih bingung juga, bagaimana mendapatkan kamus itu, sekarang ini sudah zaman kemajuan. Jadi, teman-teman nanti yang tertarik, jatuh cinta, ingin segera memiliki kamusnya, dengan mudah Anda bisa mencarinya di toko online. Di toko online itu nanti ya, kamus-kamus yang saya tunjukkan, itu kalau yang asli, yang baru itu harganya 600an ribu memang. Tapi Anda bisa membeli yang second, harganya 150, ada yang kurang dari, tinggal nikulah nanti dengan vendornya. Bagi teman-teman lebih tahu tentang toko online itu. Jadi sekarang, apa yang saya paparkan pagi ini, bukanlah sesuatu yang diawang-awang, tapi yang nyata bisa Anda peroleh dengan mudah, terutama teman-teman yang di Balai Bahasa. Nanti silahkan minta kepada Pak Kepalanya, nanti diberikan yang asli. Karena itu sangat berguna. Baiklah. Saya akan langsung share screen, teman-teman sekalian. Saya ingin menyapa beberapa mahasiswa saya yang nampaknya ikut. Ada Mbak Happy Wardani, ada Mas Rizky Arida. Tadi semacam lirik beberapa peserta. Terima kasih ya. Ini nostalgia dengan dosen Anda pagi ini. Mungkin dulu saya sudah pernah menyampaikannya di kelas, tapi pagi ini kita seperti refresh course gitu ya. Ini Mas Rizky Arida ini. Oke. Nah, saya akan share screen sekarang. Sudah nampak ya. Nah, ini. Jadi ada sekitar delapan kamus di laptop saya. Dan setiap hari saya menggunakan kamus-kamus itu. Mungkin dia bertanya, Pak, buat apa delapan kamus? Satu kamus memang cukup. Kalau Anda ingin menguasai Bahasa Inggris saja, yang jelas Anda akan lebih umul dari teman-teman lain yang tidak punya kamus. Terutama kalau Tuhan memakainya. Tapi mengapa harus delapan kamus? Nah, masing-masing kamus itu punya keistimewaan. Jadi kalau saya membutuhkan kamus, ya langsung saya gunakan untuk mengetahui kolokasi itu, saya punya kamus namanya Inggris kolokasi. Kalau saya ingin mencari kata yang idiomatik, saya langsung saja buka kamus Oxford. Nah, lalu ada juga kamus Cambridge itu saya gunakan ketika saya mengedit atau memprofit atau menerjemahkan artikel ilmiah. Di situ ada, namanya study pages di kamus Cambridge itu menunjukkan cara membuat eksposisi, cara membuat perbandingan, dan macam-macam. Nanti akan saya tunjukkan semua kepada teman-teman pagi ini. Jadi silahkan di dingpat. Jadi pagi ini kita santai-santai dulu. Besok kita mulai seriusnya besok. Nah, kamus pertama yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua pagi ini adalah kamus Longman. Kamus Longman Dictionary of Contemporary English. Kamus yang saya maksud ini adalah kamus yang sudah di-install di komputer. Bentuk aslinya adalah seperti yang Anda saksikan di depan kamera ini. Aduh, tidak tampak. Ini nih, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Yang jelas kamusnya tebal sekali. Totalnya ada berapa halaman ini. Ada 1949 halaman. Kalau Anda sudah memiliki versi yang kamus elektronik yang ada di laptop, yaitu dengan menginstall nanti. Jadi maksudnya begini, kalau Anda memiliki kamusnya, nanti biasanya akan juga disertai dengan DVD atau CD-ROM-nya. Itu nanti Anda tinggal menginstall. Jadi tidak usah perlu repot-repot membuka kamusnya. Nah, sekarang saya akan langsung tur. Kalau saya bicara terlalu cepat, tolong diingatkan Pak Moderator. Ini kebiasaan saya ngomong cepat. Ngomong Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sama cepatnya. Ini sudah bawaan. Ini teman-teman sekalian. Kamus Longman yang pertama kali saya tunjukkan pada Anda, kamus ini sangat bermanfaat untuk orang yang sedang belajar Bahasa Inggris, ingin menguasai Bahasa Inggris, atau sedang menulis tesis atau disertasi di dalam Bahasa Inggris, atau bahkan Anda yang sedang menjadi guru Bahasa Inggris untuk semua level. Jadi mengajar guru Bahasa Inggris untuk SD hingga universitas itu, Anda bisa menggunakan kamus ini. Mungkin selama ini tidak terpikir oleh Anda bahwa kamus itu bisa digunakan untuk mengajar. Nah, inilah. Makanya saya share pagi ini. Karena komplit sekali. Dilahnya teman-teman semua sudah nampak kamusnya ya. Inilah yang ditemus Longman Dictionary of Contemporary English yang saya miliki saat ini adalah edisi ke... Sebentar, saya tengok sebentar ya. Edisi ke-6 kalau tidak salah. Ya, edisi ke-6. Yang beri agak lama. Karena edisi yang terbaru sudah edisi ke-8. Tapi tidak apa-apa. Anda dapat memiliki edisi berapa saat tidak terlalu berpengaruh. Mungkin perbedaan antara kamus edisi ke-6 dan ke-8 itu hanya penambahan satu kata. Penambahan kata itu apa? Itu kata-kata miskol. Kata miskol itu baru muncul di dalam kosa kata dunia Bahasa Inggris. Mulai dari tukang becak, pembantu rumah tangga, hingga presiden. Tau kan miskol. Itu katanya sekarang sudah masuk ke dalam kamus yang edisi terakhir. Jadi itu gunanya orang memiliki kamus yang terupdate. Itu karena perbedaannya itu. Ada kata yang dihilangkan, ada kata yang dimunculkan, ada kata baru yang diciptakan. Anda mungkin tidak menyiangkah bahwa emotikan, emotikan smiley orang cember itu sekarang sudah masuk ke kamus Oxford. Karena itu sudah dianggap sebagai cara berekspresi yang paling hemat energi dan paling efektif. Jadi emotikan itu sudah masuk ke dalam kamus sekarang. Sudara-sudara. Menarik sekali sebetulnya. Kalau Anda mengamati kamus itu bukan hanya untuk mencari makna. Sekarang begini, kita akan mengadakan tour singkat tentang kamus Longman. Dan sekali lagi saya ulangi, saya tidak berpromosi. Saya tidak dibayar oleh kamus Longman. Nanti setelah Anda berhasil mendapatkan kamusnya, lalu Anda menginstal kamus ini di laptop Anda masing-masing, ini yang akan Anda saksikan pada halaman pertama. Di sini ada Dictionary. Dictionary ini berisi semua kata, semua huruf, dari A sampai Z, halaman pertama hingga halaman terakhir. Jadi di kamus yang tadi halamannya 1950-an itu semuanya dirangkum di sini. Anda tinggal ngeklik kata apa yang dicari, maknanya, idiomnya, pengucapannya, bagaimana semuanya ada di sini. Kemudian di sini ada juga Cultural Dictionary. Jadi kalau di klik itu akan muncul seperti ini. Seperti ini, lalu ada Activator, ada Grammar. Jadi satu kamus itu sebetulnya Anda tidak hanya mencari makna kata, tapi untuk belajar Grammar itu bisa. Ada soal-soalnya, soalnya juga interaktif. Kemudian Exercise. Akan saya munculkan sedikit ya, sebab teman-teman bisa belajar exercise itu apa yang kita dapat. Kita klik Exercise. Kita bisa belajar tentang Adjective, Article, Determiner, Linking Word, dan sebagainya. Lalu Vocabulary, bisa munculnya singkatan, Antonim, Idiom, latihan gambar, transformation, ada sinonim, ada collocation, ada register. Listening, pronunciation pun Anda bisa melatih diri untuk menguasai listening Bahasa Inggris di sini. Jadi ada soal listening, ada kaca. Yang paling menarik ini, mungkin Anda yang ingin bersekolah di luar negeri atau ditugaskan untuk biasiswa dari kantor biasanya, seperti teman-teman di Balai Basar. Yang terakhir Pak Hiro, sekarang berada di New Zealand. Jadi teman-teman yang akan kebegian tugas atau mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri, kalau tinggalnya atau kantor di daerah yang agak terpencil, mohon maaf, misalkan di Banjarban, itu kan belum tentu. Di situ ada perwakilan penyelenggara IELTS atau kursus IELTS. Anda tidak asal kursus, karena dengan action practice ini, untuk orang-orang yang ingin belajar di UK atau di Australia, di mana mereka itu biasanya universitasnya mempersyaratkan Anda memiliki sertifikat IELTS, bisa belajar IELTS sendiri. Coba saya klik, IELTS-nya muncul. Nah ini, IELTS ini saya klik muncul, di sini semua. Reading, ya kan? Reading-nya banyak sekali. Lalu di bawah ini, kalau kita scroll ke atas gitu, maaf. Nah, ada listening dan ada writing. Perlu saya jelaskan, bagian yang paling berat dari ujian IELTS itu adalah writing menulis. Jadi bagian pertama itu Anda harus mendeskirkan sesuatu. Jadi ada gambar misalnya pertumbuhan pohon, atau misalkan diagram tentang kondisi ekonomi suatu negara, Anda harus bisa mendeskirkan semua itu hanya di dalam 150 kata, tidak boleh kurang misalkan. Lebih 10, tidak apa-apa misalkan. Latihannya itu bisa Anda pelajari di sini. Jadi dengan memiliki kamus ini, semuanya sudah Anda miliki. Akhir-akhir kamus itu bukan hanya alat untuk mencari makna kata, tapi untuk belajar IELTS, lalu listening. Coba saya bukakan satu contoh soal reading. Seperti ini yang akan Anda hadapi nanti ketika Anda mengikuti tes IELTS. Bacaannya panjang, kemudian ada beberapa pertanyaan di situ. Jadi Anda bisa memilih kalau di sini, misalnya dengan klik kata gitu ya. Dan sebetulnya Anda tidak bingung. Kalau Anda bingung, ya sudah Anda show answer aja, jawabannya sudah muncul semua. Jadi inilah contoh dari fitur kamus yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk soal IELTS. Ini ada CEE, ada FCE, kemudian yang lain tidak penting. Yang penting adalah IELTS untuk teman-teman yang berencana untuk kuliah di luar negeri atau apapun mungkin untuk mengambil S3 itu kan sekarang kita haruskan memiliki skor IELTS atau TOEFL. Anda bisa belajar di sini dari kamus ini. Dan kamus ini bisa diperoleh dengan cara yang saya sampaikan tadi, beli second saja, nggak apa-apa, nggak harus beli baru. Saya kembali ke home sebentar ya, teman-teman. Nah, selain eksersis tadi, ada vocabulary trainer. Vocabulary trainer itu anggap saja, ini seperti diary Anda. Jadi setiap pagi itu Anda membuka fitur vocabulary trainer itu untuk berlatih kosa kata. Topiknya banyak tentang academic vocabulary. Jadi kalau Anda seorang mahasiswa yang tergila-gila bahasa Inggris atau memang banyak tugas menulis dalam bahasa Inggris, supaya tulisan Anda itu terbentuk. Supaya tulisan Anda tidak acau begitu. Topiknya jelas, setiap pagi atau kapan saja Anda bisa buka fitur ini, misalkan ngomong tentang hal akademik atau vocabulary yang umum itu general vocabulary, bisa juga topik tertentu. Topik tertentu misalkan apa? Bisa tentang buku, bisa tentang bisnis, komputer, edukasi. Kalau kita scroll ke bawah, topiknya banyak sekali. Jadi sebenarnya 10 tahun Anda belajar dengan kamus ini tidak akan habis materinya. Bayangkan Anda membeli dengan harga asli Rp600.000 itu tidak rugi sama sekali. Kenapa? Setelah Anda menguasai isinya, Anda bisa membuat kursus bahasa Inggris yang materinya Anda ambil dari kamus ini. Anda untuk tidak menyangkakan. Jadi satu kamus ini sudah bisa Anda jadikan modul pengajaran sebetulnya. Untuk guru, dosen, tutor kursus. Apalagi di daerah-daerah yang di Indonesia, Bayang Tengah, bagian Timur, di mana di sana kurang sekali kursus yang... Mungkin maksudnya kursusnya tidak sebagus. Yang di Jawa, Anda bisa merintisnya dari sini. Dan kalau nanti Anda tertarik, silakan kontak saya. Kan Jabri, yuk, 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 teknis. Gratis, silakan Anda ikuti. Jadi dari satu kamus ini kita bisa ke mana-mana. Maksud saya itu. Lalu kita kembali dulu ke home. Nah, ini. Fokus penjelitian tadi. Kemudian ada teacher resources lain. Untuk Anda yang sudah memiliki guru atau guru yang memiliki kursus atau bimbel bahasa, Anda bisa mengaktifkan teacher resources ini. Di sini ada worksheet. Worksheet itu LKS, teman-teman. Ini LKS yang ada di bahasa Indonesia. Di sini ada worksheet. Worksheet-nya bisa Anda munculkan semuanya. Topiknya macam-macam. Ada sinonim, location, describing people, communication, employment, culture. Semuanya ada di sini. Kalau kita buka misalkan secara acak gitu aja. Coba saya memilih misalkan computers and technology. Lalu kita buka PDF-nya. Mudah-mudahan bisa. Nah, yang muncul kira-kira seperti ini LKS-nya. Nah, ternyata LKS-nya ini berbentuk teka-teki silang. Dan semua menu latihan di sini pasti merujuk pada kamus. Artinya apa? Anda baru bisa berhasil kalau Anda menguasai atau Anda menggunakan bantuan kamus. Jadi ini paketnya sudah sangat terorganisasi dengan sangat bagus. Nah, Anda melihat di sini halaman-halaman latihan ini ada logo Longman-nya. Bagaimana misalkan Anda mengajar kalau ada logo Longman-nya. Sekarang mudah sekali. Anda tinggal membuka filenya ini. Misalkan Anda download di komputer. Lalu Anda menggunakan My PDF. Ini sudah berubah dengan jendirinya menjadi file MS Word. Misalkan jadi logonya bisa hilang. Jadi seringkali masih fase itu ketika mereka KKL. atau praktek mengajar di SMA-SMA sekitar kampus itu biasanya oleh guru-guru Pamong-nya, mereka itu dijeru membuat semacam ini, membuat lesson plan. Sebenarnya itu tidak boleh. Tapi sudah saya bilang, jangan khawatir. Nanti kalau kalian diberi tugas membuat lesson plan oleh guru Pamong, buka saja ngemos Longman, lalu file-file di situ kamu ubah saja menjadi MS Word dengan bantuan tadi. My PDF selesai. Ini lagi salah satu manfaat lain dari kamus ini. Jadi kita bisa menggunakannya untuk mengajar sebab topiknya sangat bermacam-macam. Ini coba saya tutup sedikit. Nah, kita kembali lagi ke home. Lalu setelah teach resources, ada pop-up dictionary. Pop-up dictionary itu, kalau kita klik, itu adalah kamus ini yang berisi kata-kata fisik untuk percakapan sehari-hari ketika Anda di luar negeri, di mana tidak terlalu dibutuhkan kosa kata yang jari, Anda bisa menggunakan pop-up dictionary ini jadi untuk kebetulan yang praktis. Jadi versi mininya. Kira-kira seperti itu. Lalu di sini ada guided tour. Guided tour itu adalah kalau Anda sudah memiliki kamus ini, Anda tidak tahu cara menggunakannya, ya klik ini saja. Ini adalah guided tour itu adalah panduan cara Anda menggunakan kamus ini sehingga Anda betul-betul sudah menguasai dan katam. Kemudian di sini ada communication 3000. Communication 3000 ini adalah fitur dari kamus ini berisi 3000 kata yang bisa kita gunakan sehari-hari. Jadi artinya bahasa Inggris yang paling basic seperti ini. Jadi Anda mau yang komprehensif, Anda yang mau paling basic juga bisa. Yang berguna untuk Anda sekalian dan akan kita manfaatkan besok ketika kita praktek menerjemahkan artikel atau abstract. Di sini ada academic word list. Jadi daftar kata akademik ketika Anda sudah menulis tesis, disertasi, lalu kemudian setidaknya Anda diwajibkan untuk membuat abstract-nya. Anda kan sudah menulis dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang ada di dalam atraksi itu bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu harus betul-betul bahasa Inggris yang bernuansa akademik. Anda bisa mendapatkannya dari sini. Kalau Anda memiliki kamus yang mungkin sebagus apapun kamus itu, kalau kamus itu bukan kamus elektronik yang sifatnya interaktif seperti ini, Anda akan kesulitan buka satu persatu halaman. Itu sangat menyusahkan. Jika Anda memiliki kamus ini, Anda bisa terasa waktu Anda lebih efisien. Maksudnya seperti itu. Academic word list. Jadi isinya adalah kata-kata akademik. Jadi kalau Anda bisa menggunakan fitur ini ketika Anda menerjemahkan abstract penelitian itu, native speaker atau penutur bahasa Inggris asli itu bisa merasakan, oh ini bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris akademik. Beda dengan bahasa yang memahas yang Anda terjemahkan menggunakan Google Translate misalkan. Itu bahasa Inggrisnya masih general. Nanti akan kita bahas sedikit tentang Google Translate. Kemudian, ini yang paling penting, writing assistant. Writing assistant itu Anda bisa menganggapnya sebagai semacam alat bantu digital. Ketika Anda menulis, supaya tidak salah kata, supaya tahu bentuk grammar yang betul, supaya tahu pemakaiannya bagaimana. Nah, sebab kadang-kadang kita menggunakan bahasa Inggris itu secara grammatical benar, tapi kalau dirasa-rasakan itu salah. Jadi nanti akan saya tunjukkan pada longman writing assistant. Jadi kira-kira isinya longman seperti itu, saya akan kembali ke dictionary. Sekarang kita coba untuk menggunakan kamus ini. Jadi kamus ini adalah kata apa saja. Kata apa saja yang Anda umpankan ke dalam kamus ini. Apabila kata itu ada di dalam database-nya, dia pasti tahu deskripsinya, ada contoh kalimatnya, cara pengucapannya pun akan muncul, dan sebagainya. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau mengusulkan, saya harus mengetik kata apa, silahkan. Pak Dhani juga boleh. Silahkan, Pak. Mungkin kata yang Bapak merasa masih penasaran, atau merasa Bapak sudah menguasai kata itu, padahal itu banyak sekali kejutan di kamus ini. Silahkan, Pak Dhani, atau siapa teman yang mau mengusulkan penasaran dengan kata apa, akan saya ketikkan di sini. Mbak Alva juga boleh. Kata turn, Pak. Baik, Mbak Alva, terima kasih. Kata turn, T-U-R-N, Dhani, kan? Yes. Nah, langsung kita mulai di turn. Turn itu ternyata ada berupa fair, Pak, atau juga bisa berupa kata benda. Ya, mungkin kalau kita sudah menguasai sedikit, baca turn itu mungkin berbelok, atau memutar, atau berubah. Itu kan tergantung preposisi yang kita pasang di situ. Tapi ternyata turn itu juga bisa menjadi kata benda. Mungkin apa? Mungkin belokan, atau perubahan nasib manusia, itu kata turn. Coba sekarang kita cek, Mbak Alva, kata turn yang berupa fair, ba. Apakah pronunciasinya terdengar di situ, teman-teman? Terdengar ya, Pak Dhani, ya? Kurang keras, Pak. Misalkan ya, jadi ini ada pengucapannya dua jenis di sini, yang mirah biru itu, ini British English, yang satu American English. Coba kita mainkan pronunciasinya, tolong di cek, Mbak Alva, apakah masuk di situ, ke speaker situ. Ya, terdengar, Pak. Nah, itulah. Jadi, kecil ya, mungkin perlu dibesarkan sepikernya di situ. Di sini sudah sangat maksimal. Kalau kita buku-buku, kita tidak akan tahu bagaimana mengucapkan dengan beri, dan itu adalah persoalan. Sebagian besar sarjana S1 atau S2 bahasa Inggris, mereka sudah lulus, IP-nya tinggi, tapi ketika berbicara masih cerit, salah ucap, sebab mereka tidak pernah cek kamus pengucapan yang benar. Jadi, yang ada di kamus yang berupa buku, Pak Pak Ibu sekalian, ini hanyalah ada yang namanya simbol fonetik. Kita diajarkan, turn. Kalau kita sudah memilih kamus elektronik, tidak susah-susah, kita langsung cek, misalkan American English, British. Tidak beda, tidak ada bedanya. Nanti ada yang berbeda. Ini Mbak Alva, turn yang berupa Alva itu, misalkan kita terapkan kata kerja ini pada tubuh Anda, turn your body, artinya, to move your body so that you are looking in a different direction. Berarti apa? Yang memutar tubuh itu, namanya kita berdiri, lalu menghadap ke arah lain. Jadi, kamus ini, kalau kamus yang bahasa Inggris Indonesia, apalagi yang kamus yang terbitan, kan banyak kan kamus apa-apa di Tuguh Buku? Maksud saya itu, itu tentu hanya berbilang, tentu hanya berbalik, tapi tidak ada kejelasan seperti ini, menempatkannya di konteks apa. Nah, di sini diberi konteks, kalau tubuh Anda berarti seperti ini. Dan ada contoh kalimatnya. Contoh kalimat ini berguna sekali ketika kita sedang belajar bahasa Inggris, bagaimana infleksinya, bagaimana pronunciation-nya, apakah intonasinya naik, atau turun coba saya mainkan sedikit ya, contoh kalimat ini. Jadi, kita sebetulnya bisa menirukan pengucap, pengucapan yang benar, setiap kali kita menemukan suatu kata, pengucapannya bagaimana bisa kita cek di sini. Kemudian, kata turn tadi, kalau diberi preposisi turn around, turn away, maknanya sudah berubah. Tern itu kalau, tadi kan tentang tubuh manusia, tapi kalau objek bagaimana? Lalu di sini ada penjelasan kerebernya. Objek, transitif, usually, blah, blah, blah. To move something to that it is pointing. Kalau kita itu memutar, misalkan kita pegang botol, atau kita pegang kotak di meja, lalu kotaknya itu putar ke alah lain, itulah turn. Contohnya seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh kata turn-nya. Lalu ada direction. Kalau kita berperok, berarti ini turn, turn left, turn right, dan sebagainya. Memang dibutuhkan sedikit ketelatenan di dalam menggunakan kamus ini. Apabila Anda belum pernah menggunakannya, mungkin ada juga gunanya sedikit didampingi dengan kamus Inggris Indonesia. Tapi saya berani menjamin kepada Anda sekalian, kalau Anda terbiasa menggunakan kamus monolingual, mungkin perlu dipandu untuk beberapa saat oleh teman yang pintar, atau disin, atau siapa. Bahasa Inggris Anda akan lebih bagus. Sebab apa? Yang disajikan di kamus ini bukan hanya makna kata, tapi juga pemakaiannya yang tepat, konteksnya seperti apa, contoh pengucapannya. Kemudian, ini saya agak tertutup, ini kalau saya aktifkan. Di kolom yang paling kanan, teman-teman, itu ada collocation. Collocation itu apa? Collocation itu adalah kombinasi kata. Jadi maksudnya, demikian maksud saya. Kita punya banyak sekali kosa kata di dalam Bahasa Inggris. Lalu ketika menulis, kita kombinasikan saja kata itu di dalam kalimat. Itu tidak semuanya benar. Sebab ada kata yang bisa dikombinasikan, kata yang tidak bisa dikombinasikan. Untuk ngecek semua itu, Anda bisa ngecek di kolocation. Nah, kolocation di sini untuk entry ini, kemudian untuk bagian lain dari korpus. Jadi, satu halaman ini Anda ngetik kata, dan saja bisa cek apapun juga. Lalu, thesaurus. Thesaurus itu lawan kata, persamaan kata, contoh-contoh lain juga ada. Bahkan ada phrase bank. Jadi, kalau Anda ingin mendapatkan contoh frasa-frasa yang bisa kita bentuk dari kata-kata, kita bisa klik di sini. Contoh kalimat juga ada example bank. Pronunciation tadi. Kita tidak bisa nge-click ini, tapi kita langsung bisa nge-click semua bagian yang ada simbol ininya. Ada simbol speakernya, ini pronunciation. Misalkan seperti itu. Dan di bawahnya adalah user note. Anda bisa membuat catatan sendiri, walaupun tidak wajib. Jadi, catatan Anda bisa diketik. Tidak, otomatis akan tersimpan di sini. Banyak begitu. Baik, Mbak Alva. Lali, bagaimana dengan turn yang berupa kata bendala ini? Turn, turn. Di sini ada berubah menjadi sesuatu yang lain. Misalkan ada pepatah cinta perempuan itu seperti madu yang mudah berubah menjadi cukup. Ini berarti kita menggunakan catatan ini. Lalu ada registernya. Lalu di sini ada contoh-contoh yang lain. Jadi catatan saja itu, misalkan Mbak Alva membuka di kamus seperti ini, kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Dan sangat disarankan teman-teman di Balai Bahasa memiliki ini. Sebab Balai Bahasa adalah otoritas bahasa di provinsi. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan orang lain. Sebaiknya segera memiliki kamus ini. Jadi, cara pemakiannya nanti boleh. Whatsappan setiap hari dengan saya sampai teman-teman semua yang jadi awak. Kantor Bahasa di sini jadi kru utama itu menguasainya. Sebab memang sangat penting. Kita memiliki apa itu. Sekarang ada sesantian berikut. Utamakan Bahasa Indonesia. Pestarikan Bahasa Adai dan kuasain Bahasa asing. Untuk menguasainya kita kan butuh senjata. Senjatanya pagi ini saya paparkan dengan pelan-pelan. Di sini sudah ada di chat tampaknya. Oh ya, chatnya dari Pak Dhani yang tadi menawarkan. Kalau ada teman bertanya. Itu Mbak Alva, sekarang kan saya beri contoh lain. Kata-kata yang susah pengucapannya atau kadang-kadang kita salah paham. Sebelih banget nih. Ini teman-teman, kata not. Not itu kalau kita tidak memiliki kamus yang baik. Atau selama ini memang tidak secara khusus belajar Bahasa Inggris di universitas. Kalau belajar Bahasa Inggris di kursus pun memang rasanya hal-hal seperti ini tidak disentuh. Nah ini, coba mohon didengarkan baik-baik kata not ini pengucapannya bagaimana. Nah, teman-teman dengarkan. Jadi T itu ada seperti suara orang meludah. Itulah namanya aplosif not. Coba akan saya ulangi. Nah, yang satunya lagi. Nah, iya kan? Not. Bukan not. Jadi biasakanlah apabila kita mengucapkan kata-kata yang di belakangnya ada huruf T. Itu berubah. Letupan. Jadi sempurna itu, Pak. Perfect. Nanti yang bilang adalah perfect. Benar itu correct dan correct. Menerima itu accept. Nah, biasakan itu. Itu adalah contoh pengucapan yang baik. Yang ilama ini mungkin apalagi kalau kita masih SMA atau SMA. Bapak-Ibu guru kita tidak tahu. Karena mereka ada hasil didikan lama. Dan mereka belum mengenal kamus ini. Coba, saya buktikan lagi. Moment. Bagaimana pengucapannya? Nah, moment. Begitu kan? Nah, moment. Nah, ini jadi mungkin pengetahuan baru untuk teman-teman sekalian. Barangkali Anda dulu juga kuliahnya di jurusan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Mungkin pada mata kuliah pronunciation Anda diajarkan sedikit. Atau phonologi barangkali ya. English phonology Anda diajarkan. Tapi teman-teman lain yang hanya suka Bahasa Inggris lalu mereka tidak kuliah khusus di jurusan Bahasa Inggris. Tidak akan mendapatkan informasi seperti ini. Bahwa T itu memang plosif. Itu letupan. Udara dari paru-paru itu dibergerak ke atas lewat tenggorokan anak tegak. Kemudian ujung lidah itu dijepit oleh gigi atas dan bawah dan dilepasan. No, I'm not. No, I'm not. Misalkan seperti itu. Prosesnya memang ada. Nah, di kamus ini kalau Anda penasaran dengan pengucapan semua kata yang Anda tidak tahu. Oh, bagaimana pengucapannya betul? Dijek aja di sini. Itu tadi contoh. Lalu, satu bukti lagi. Misalkan menerima ya. Accept. Misalkan. Nah, ya kan? Accept. Jadi setelah kata huruf P itu T-nya itu seperti letupan. Accept. Nah, jadi seperti itu. Jadi salah satu fitur yang berguna dari kamus ini adalah pengucapan. Pengucapannya ada dua, yaitu British English, satunya lagi American English. Ini belum seberapa. Sebab di kamus yang satunya lagi, kamus Oxford, di situ ada Bahasa Inggris Kanada, Bahasa Inggris Australia, Bahasa Inggris New Zealand, Bahasa Inggris Afrika, Bahasa Inggris Amerika, British, dan lain sebagainya. Yang di sini hanya dua. Jadi itulah gunanya kita punya koleksi kamus itu karena apa? Masing-masing kamus itu punya keistimulaan masing-masingnya. Jadi keunggulannya Oxford kalau dibandingkan Norman itu ada pada pronunciation-nya. Jadi Anda bisa misalkan mau merantau ke Australia, atau belajar S2, atau S3 di Australia, Bahasa Inggris Australia, dengan kebantuan kamus Oxford tadi Anda bisa tahu. Auslan Inggris, pengucapannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke. Sekarang ada lagi hal-hal yang menarik. Misalkan begini. Moon, Mbak Alfa. Yang dulu sudah kita mendap. Moon itu orang tahunya kan, Moon itu ya bulan gitu saja. Moon sama dengan bulan. Kalau kita memiliki kamus ini, dan kita serius untuk menguasai Bahasa Inggris, tahu memakainya, dan supaya tidak salah bicara, kita harus membaca definisinya. Moon itu apa sih? The moon itu objek yang Anda lihat di dunia, dan bergerak di dunia. Jadi ini adalah definisinya. Bulan atau moon itu adalah benda bulat yang dapat Anda lihat bersinar pada malam hari. Dia bergerak mengorbit bumi 28 hari. Lalu contoh-contoh kalimatnya bisa didengarkan. Ini contoh pemakaiannya. Kita sudah tahu. Tapi yang menarik dari kata moon itu, ternyata moon itu bisa menjadi kata kerja juga. Mungkin selama ini Anda tidak menyanggap bahwa moon itu bisa menjadi kata kerja. Tapi kita cek dulu di sini. Kalau kita sudah mengetahui definisi kata moon, yang lebih penting adalah di sini. Kata atau idiom apa saja yang biasanya digunakan oleh para penuntur Bahasa Inggris ini, contohnya adalah ini. Ask for the moon. Atau kalau British English itu cry for the moon. Artinya meminta sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Jadi misalkan Anda punya teman atau sahabat atau pacar Anda itu punya permintaan yang tidak bisa Anda penuhi. Anda bisa bilang, you are asking for the moon. Jadi Bahasa Inggris Anda itu kan lebih bunyi. Anda bisa mengatakan, it is impossible for me to give that. Tapi kalau kita menggunakan idiom akan lebih baik lagi. Terutama ketika kita berkomunikasi dengan penuntur asli Bahasa Inggris. Ada nomor lima contoh lain itu over the moon. Over the moon itu artinya sangat senang, sangat bahagia. Anda bisa bilang, I'm very happy. Itu kan biasa kan. Anda bilang sekarang, I'm over the moon. Contoh kalimatnya adalah, jadi ada orang dapat pekerjaan baru dan dia senang sekali. She's over the moon about a new job. Atau nomor enam contohnya ini. Anda reuni dengan teman SMA atau teman SMA. Kita lama sekali tidak ketemu. Kita bisa berkata many moons ago. Anda tidak hanya bilang many years ago atau many months ago. Tapi kalau sudah lama kita tidak ketemu, Anda bisa berkata many moons ago. Masih banyak contoh-contoh lain. Contohnya adalah once in a blue moon. Apa itu hanya once in a blue moon? Kita klik saja. Oh, ternyata once in a blue moon itu artinya jarang sekali. Jadi misalkan begini. Kamu masih sering nonton film nggak? Once in a blue moon, oh jarang sekali. Misalkan seperti itu. Jadi dari satu kata moon sebagai kata benda saja, kita mendapatkan banyak informasi, lalu kita scroll. Di sini ada collocation-nya. Jadi collocation itu maksudnya begini teman-teman sekalian. Kata moon itu bisa dikombinasikan dengan kata sifat apa saja, dengan preposisi apa saja, dengan kata kerja apa saja. Itu namanya collocation. Jadi kalau kata moon itu diberi adjective. Kalau Anda aman supaya tidak salah menulis, ambil aja dari sini. Bright moon, full moon, half moon, crescent moon, dan sebagainya. Ini adalah contoh collocation standar di dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau kata bulan atau moon tadi dikombinasikan, diberi kata kerja, apa, the moon shines, the moon rises, the moon comes up, the moon appears, the moon comes out, dan sebagainya. Ini adalah contohnya verba yang bisa dikombinasikan dengan kata moon. Jadi kalau Anda mengambil contoh dari sini, Anda tidak mungkin salah menulis. Tapi apakah contoh komunikasi verba dan adjective hanya ini? Oh tidak, tidak. Kalau Anda memilih kamus yang namanya Dictionary of English Collocation, contohnya bisa lebih banyak lagi. Dan kalau Anda merujuk pada contoh-contoh itu, Anda akan aman. Jadi maksudnya demikian, Anda sudah menguasai bahasa Inggris itu, kadang tanpa sadar Anda mengarang-arang sendiri, pokoknya apa ada di dalam kepala itu dikombinasikan saja dalam kalimat. Ternyata kata-kata salah. Supaya kita tidak salah setiap kali Anda menulis, tolong dicek collocation-nya. Kata moon itu misalkan dikombinasikan dengan frasa apa, lalu di bawahnya ada lagi tisaurus. Tisaurus itu adalah kata-kata yang terkait dengan bulan, sesama planet, ada bintang, ada sun, moon, asteroid, pulsa, supernova, constellation, dan sebagainya. Jadi kita pancing dengan satu kata moon, itu akan muncul semua informasi mengenai kata itu. Nah sekarang moon juga bisa menjadi kata kerja. Apa itu? Ini contohnya ya, informal ini. Kalau Anda itu moon, dalam bahasa itu artinya Anda membungkuk dan menunjukkan pantat Anda. Jadi celananya dipelorotkan itu sebagai apa? Mungkin itu humor atau untuk menghina musuh Anda. Kalau Anda pernah nonton film Braveheart yang dipintang oleh Mel Gibson, di tengah pertemuan itu pasukan Inggris itu memelorotkan celananya untuk mengejek musuhnya di seberang sana. Itu namanya two moon. Jadi mungkin Anda tidak menyangka bahwa kata moon itu ternyata adalah kata kerja. Kalau moon itu diberi propusisi moon around atau moon about, maka sudah berubah lagi. Jadi Anda sedang kangen dengan seseorang yang ngalah moon atau manang fotonya, itu Anda namanya dengan moon around. Oh, mohon maaf. Moon about itu buang-buang waktu. Untuk menghabiskan waktu langsung, bergerak-gerak dengan tujuan yang sebenarnya. Jadi kalau Anda buang-buang waktu, melakukan sesuatu yang tidak berguna, itu bahasa Inggrisnya adalah moon about atau moon around. Contoh kalimatnya. Nah, ini jadi berhentilah buang-buang waktu dan lakukan sesuatu yang berguna. Terjemahnya seperti itu. Nah, kalau Anda kangen dengan pacar Anda, memandangi fotonya atau melamun tentang dirinya, itu disebut moon over somebody. Dan contohnya ini ya. Dan ini ternyata apa? Old fashion berarti ini ungkapan lama sebetulnya. Kalau sekarang jarang dipakai, mungkin ya karena sudah tidak populer lagi. Jadi ini gunanya lagi kamus itu, kita tahu kata ini masih populer. Apakah istilah baru atau istilah kuno yang berasal misalkan dari drama Shakespeare atau berasal dari novel Charles Dickens. Cuma ada keterangannya. Itu adalah kamus yang otoritetis yang sebenarnya digunakan oleh orang yang ingin menguasai bahasa Inggris dengan benar. Saya beri contoh lagi misalkan kata moonshine. Moonshine. Orang pasti mengira moonshine itu cahaya bulan kan? Padahal bukan. Nah, moonshine itu ternyata apa? Kalau dalam bahasa Inggris Amerika, moonshine itu adalah miras oplosan itu. The strong alcoholic drink that is produced illegally. Jadi kalau misalnya ada kalimat, Johnny was arrested by the police for moonshining. Anda tidak cek kamus. Anda mengatakan, oh Johnny ditangkap polisi karena mungkin berpacaran di bawah cahaya bulan. Karena orang tidak tahu artinya itu kadang-kadang hanya memanfaatkan. Ternyata moonshine ini seperti itu. Berarti artinya John ditangkap polisi karena apa? Karena memproduksi miras oplosan atau miras ilegal. Makna pertama dari moonshine itu adalah minuman alkohol yang tidak sah. Arti yang kedua, dalam British English, sesuatu yang tidak masuk akal. Nonsense itu juga British English itu moonshine. Jadi, apa yang kamu sampai itu tidak masuk akal. That's a moonshine. Anda bisa berkata seperti itu dalam konteks British English. Kalau Anda mengucapkannya di depan orang penutur Bahasa Inggris Amerika, mungkin maknanya berbeda. Satu lagi contoh manfaat dari kamus ini, Anda diberi-beringatan, oh ini hanya berlaku pada Bahasa Inggris British. Ini hanya berlaku pada Bahasa Inggris Amerika. Apapun kata yang Anda umpankan di situ, Anda tahu pengucapannya bagaimana, lalu ada kolokasinya, ada contoh-contoh kalimatnya, Anda bisa membedakan pengucapan, apa itu Bahasa Inggris Amerika atau Bahasa Inggris British. Di sini ada yang menaik, teman-teman. Ketika saya mengetik kata moonshine, ini disebelahnya ada wordshite. Nah, wordshite itu apa? Adalah kosa kata yang terkait dengan kata itu. Coba kalau kita klik, akan muncul, oh drink. Jadi aneka minuman. Coba kita tahu minuman itu kan minuman biasa dan minuman keras. Kalau kita klik wordshite atau kosa kata tentang drink, yang muncul apa? Mari kita lihat. Jadi berbagai macam jenis minuman yang mungkin kita tidak tahu. Epsin, alkohol, alehos, aperitif, baby milk, dan sebagainya ada ratusan. Artinya apa? Artinya kalau kita sedang menulis, lalu mungkin habis ide, itu kadang-kadang kita bisa mencari inspirasi dari sini, karena ada ratusan kata yang terkait dengan minuman. Jadi untuk kebutuhan tulis-menulis, menulis artikel, atau menulis status di media sosial, di sini sangat dibantu. Karena kosa kata sudah tersedia di depan Anda. Dan setiap kata di sini, itu pasti kalau di klik akan muncul definisinya. Coba misalkan kita tidak ngerti sebenarnya. Cappuccino itu apa? Mari kita penanya. Cappuccino. Kalau kita klik. Nah, ternyata di situ muncul Cappuccino itu adalah a coffee that has not hot milk. Jadi kopi yang dicambut dengan susu hangat, dan di situ banyak sekali busanya. Biasanya ditambah dengan coklat. Topiknya di atas. Americano di cup. Kamu sini sangat lengkap sekali. Jadi Anda tinggal mengumpan satu kata itu bisa lari ke mana-mana. Kosa kata Anda tanpa Anda saat itu bisa berlipat-lipat ganda. Coba saya mau lihat chat dulu. Mungkin ada pertanyaan di situ. Saya tanya, Pak. Ya, mau nggak, Pak? Silahkan. Ibu siapa? Alva, Pak. Oh, Pak Alva. Saya tertarik sekali dengan kata Mun tadi, Pak. Ternyata maknanya banyak sekali. Kalau kita mau menerjemahkan misalnya zaman dahulu atau dahulu kala, itu kan biasanya pakai long time ago. Sekarang kalau misalnya kita pakai many moons ago, itu kira-kira berterima, Pak, untuk semua kalangan atau kalangan tertentu saja, Pak, yang bisa memahami makna many moons ago. Itu pertanyaannya? Iya, Pak. Ya, itu menarik sekali. Pertanyaan Mbak Alva itu menarik banget. Jadi kalau saya menangkapnya, beliau itu agak gamang. Kalau saya pakai kata ini, apakah berterima? Nah, ini menarik. Jadi Mbak Alva tergantung. Menulisnya itu untuk kalangan siapa? Apakah sesama orang Indonesia, atau murid-muridnya, atau koleganya, atau ketika Mbak Alva berkomunikasi dengan orang asing kolega-kolega, entah dari pusat bahasa dunia. Begini Mbak Alva, kalau Mbak Alva takut-takut, ya bisa menggunakan yang bentuk biasa. Tapi kalau Mbak Alva melihat many moons ago, tidak apa-apa. Kenapa? Kalau kita melihat orang tidak paham, dan selama orang tertarik dengan bahasa ini, dia akan membuka kamu, jadi itu manfaatnya begitu Mbak Alva. Tidak usah khawatir. Kalau kamu tidak ngerti, itu masalah kamu. Ini keraguan seperti ini dirasakan oleh banyak orang. Jadi orang sudah belajar bahasa ini semakin lama, semakin lama, semakin lama, lalu tulisannya jadi bagus, tapi selalu ada komplain. Aku tidak mengerti tulisan kamu. Yang komplain itu siapa? Yang komplain orang Indonesia tidak jadi persoalan. Karena apa? Kita menguasai itu untuk berkomunikasi dengan orang asing. Jadi terus saja Mbak Alva itu, berterima atau tidaknya tidak jadi soal, tapi Mbak Alva sudah mendapatkan kuasa kata baru yang langsung dipraktekan, itu menjadi bagus. Dan kita memang tidak mencari pujian sesama orang Indonesia, cuman yang kita cari adalah orang yang penutur asli bahasa itu akan sangat impress. Oh, bahasa Inggris Anda sangat bagus, bahasa Inggris Anda idiomatis. Jadi jawaban saya keberterimaan tadi tidak usah dikhawatirkan, Mbak Alva. Itu oke. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Hasanah. Pak, kamusnya keren banget, apalagi ada teacher resort dan exam gimana biar kita dapat kamusnya. Yaitu tadi, ada Ibu Nur Hasanah. Sekarang Ibu tinggal ngeklik saja di Tokopedia. Lalu Ibu ketik Longman Dictionary of Contemporary English. Itu banyak sekali pelapak di situ. Ada yang menjual yang asli. Ada juga yang menjual second. Silahkan negosiasi sendiri, silahkan bertransaksi sendiri. Cuman pesan saya, jangan lupa, Bu. Kalau membeli kan kita bisa nge-chat penjualnya, kan? Tanya saja, ada nggak di sini kamusnya itu masih dilengkapi dengan CD-romnya atau tidak? Kalau tidak, jangan dibeli. Harus ada CD-romnya. Kalau tidak, kita hanya mendapatkan kamusnya saja. Bahkan, satu tambahan lagi, Bu Nur Hasanah, kalau tidak ada duit, tidak usah cemas, Bu. Sebab saya lihat kemarin itu ada yang menjual dengan harga Rp30.000 saja. Yang dijual Rp30.000 itu apa? Itu CD-rom atau DVD-nya yang sudah kekopian, Bu. Tidak jadi soal, kan? Tidak jadi soal. Walaupun sebenarnya kita salah juga dalam pengerjian itu, kita akan bacakan. Tapi ya biar saja. Jadi di Tokopedia setahu saya sudah banyak sekali. Dengan harga Rp30.000, kita sudah mendapatkan CD-romnya. Dan memang sebenarnya Bu Nur Hasanah tidak butuh bukunya yang tebal. Yang kita butuhkan itu CD-rom atau DVD-nya. Kemudian nanti akan kita install di laptop kita. Nah, pesan saya kalau Ibu bertransaksi, nanti jilakan chat. Nanti kalau tidak berhasil install di laptop bagaimana? Kadang-kadang gagal. Dari pengalaman saya, itu biasanya laptopnya itu kalau bermerek Toshiba, itu nggak tahu kenapa itu dia selalu minta yang original. Namun kalau misalkan Ibu laptopnya selain itu biasanya bisa diinstall dengan mudah. Kalau misalkan gagal tidak bisa dimainkan, dia hanya minta sekali lagi itu DVD-nya itu diinsert sekali lagi untuk memancing. Nanti kita, Ibu Nur Hasanah, silahkan saya jelaskan lebih lengkap dengan hal ini supaya waktu kita lebih efisien. Terima kasih untuk bertanya. Jadi ini kan sudah zaman kemajuan, Bu. Sudah zaman all shop, semuanya tersedia. Kita mau beli apa saja ada. Jadi mudah sekali. Tidak sampai satu minggu kalau sudah dapat itu. Ibu boleh hubungi saya, chat nanti akan siapkan itu cara menggunakannya dan Ibu akan menjadi juara Bahasa Inggris. Sumpah, saya tidak bisa bahas. Ya, terima kasih pertanyaan Mbak Alva tadi. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan langsung saja di chat atau langsung pakai voice ya. Kemudian, saya beri lagi contoh kata-kata yang susah sekali pengucapannya dalam Bahasa Inggris dan kita tidak menyangka bahwa itu salah dan kesalahan itu sudah kita lakukan bertahun-tahun. Misalkan sepela saja Mbak Alva. Pasat ini, tour itu. Orang kalau mengira itu tour. Padahal ada yang kira-kira tour. Padahal betul ada tour. Jadi kalau kita dari Banjarbaru mengadakan studi tour ke provinsi lain. Coba Anda dengarkan pengucapannya. Bukan tour, tapi tour. Dan di sini simbol fonetiknya jelas sekali. Tour. Lalu di bawahnya ada journey for pleasure dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kata apapun yang Anda merasa penasaran semuanya di sini. Informasinya banyak. Ada kolokasinya. Ada tisorisnya. Ada aktifaturnya dan sebagainya. Lalu sekarang saya akan pamerkan kepada Bapak Ibu. Begini. Persoalan atau masalah terbesar yang kita hadapi di dalam menguasai bahasa itu adalah idiom. Jadi gini. Kita tahu makna semua kata yang kita baca. Tapi kadang-kadang kita mendapatkan rangkaian kata-kata dan satu kalimat. Kok enggak bunyi banget? Kemungkinan besar itu adalah idiom. Kemungkinan besar adalah idiom. Idiom ada yang mudah, ada yang susah, dan harus ada yang dipahami sejarahnya. Itu idiom. Contohnya begini. Mbak Alfa punya enggak contoh idiom silahkan. Mbak Alfa atau Mas Rishi Arida silahkan. Kalau punya contoh idiom untuk kita bahas di sini bersama teman-teman silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada saya masih menunggu. Saya punya contoh idiom favorit saya. Itu apa? Setiap kata-kata memiliki kata kata-kata. Lining. Every cloud has a silver lining. Every itu setiap atau semua. Cloud itu artinya awan atau mendung. Has itu punya. Silver itu keperak-perakan. Lining itu pinggiran. Artinya setiap mendung itu memiliki pinggirannya berwarna keperak-perakan. Maksudnya apa? Kalau kita cukup perseptif menjadi manusia. Artinya itu kalau kita cukup punya imajinasi. Oh setiap mendung itu dibaliknya ada matahari kan. Nah sinar matahari di belakang mendung itu adalah menyebabkan mendung itu di pinggirannya berwarna keperak-perakan. Artinya apa? Ya di setiap kegelapan, di setiap nestapa, di setiap ragadi itu ada hikmah terpendam. Misalkan gitu. Untuk orang yang tidak mengerti atau tidak bisa merangkai logika. Kita tinggal bisa mencari di kamus. Karena ini adalah idiom standar, kita tidak usah ngetik semua katanya. Jadi cukup kita ketik kata cloud atau silver atau lining. Itu pasti muncul. Saya ulang lagi pelan-pelannya. Every cloud has a silver lining. Kita ambil kata-kata cloud saja. Nah cloud. Nah ini cloud gambarnya seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah. Kita cari idiom tersebut. Ternyata ada pada nomor enam. Every cloud has a silver lining. Used to say that there is something good even in a situation that seems very sad or difficult. Idiom atau ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan di balik setiap situasi yang buruk. Itu pada sesuatu yang bagus. Entah itu hikmah terpendam. Mungkin juga itu pahala untuk orang yang tawakal. Itu namanya every cloud has a silver lining. Jadi kalau lain-lain membaca di Twitter, atau di Facebook, atau media sosial, ada orang yang sedang bikin status, sedang gundah-gulana, sedih gitu ya. Anda bisa cukup memberikan komentarnya, take it easy body. Every cloud has a silver lining. Lalu seperti dikatakan Mbak Alva, kalau orangnya tidak paham, ya biar dia buka kamu. Jadi kadang-kadang itu kita bisa mendidik orang lain atau memancing rasa penasaran orang lain untuk mencari informasi. Kita sengaja memberikan idiom yang tidak mereka pahami. Kalau kamu tidak paham, kamu buka kamu saja. Setelah tahu maknanya Anda bisa ikut menggunakan idiom ini. Tapi kalau Anda berkomunikasi dengan penutur asli, mereka akan sangat apresiatif. Jadi kemampuan berbahasa itu bukan hanya pronunciation atau kefasian bicara, bukan hanya grammar yang bagus. Pada akhirnya, jadi tingkatan yang paling makrifat dari penguasaan bahasa itu adalah ketika kita bisa berbicara atau menulis dengan idiom. Seperti hanya orang luar negeri yang tinggal di Indonesia sudah bertahun-tahun. Dia pasti secara tidak sadar, dia akan ngomong dengan idiom bahasa Indonesia. Misalnya kan begini, saya tidak suka itu sama Alva itu. Kenapa? Alva itu ada udang di balik batu. Itu kan idiom Indonesia. Hanya orang yang belajar serius bahasa Indonesia dan sudah mengetahui dunia batin orang Indonesia akan bisa menggunakan idiom itu. Dengan bantuan kamus ini, Anda bisa mengumpulkan idiom-idom yang Anda sukai lalu digunakan untuk menulis. Dan sekarang ini saya ingatkan, Anda tidak diwajibkan untuk menguasai atau mengingat semua idiom. Jadi idiom itu masalah selera saja. Jadi orang-orang penutur asli bahasa Inggris pun juga demikian. Mereka tidak akan menggunakan semua idiom. Jadi kadang-kadang ketika Anda dengan idiom, dia bertanya, ini adalah idiom. Dia mungkin juga, oh, karena orang penutur asli bahkan tidak mempelajari hal. Itu contohnya. Tapi mohon maaf, saya cek di cek, ada pertanyaan mungkin. Elephant in the room. Lalu ada under the weather. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Happy Wardani. Under the weather, coba. Bisa nggak kita mencari maknanya di sini? Under the weather. Berarti kita ngeceknya pada weather. Atau under, coba. Kita kecek kata weather. Nah, ini nomor empat langsung kan. Kalau yang Anda tanyakan atau bikin Anda penasaran itu idiom yang standar dalam bahasa Inggris, pasti ada ini. Under the weather itu artinya, slightly ill. Agak nggak enak badan. Jadi saya merasa tidak enak badan. Saya seringkali mendapatkan WhatsApp dari mahasiswa. I'm sorry, saya tidak dapat datang ke kelas Anda karena saya berada di teman. Berarti apa? Anak itu sudah berusaha untuk mendapatkan idiom dan bercakap. Dan itu bagus. Oke, get well soon. Ini Pak ya. Mbak Happy, under the weather itu. Agak nggak enak badan lah. Contoh kalimatnya, you look a bit under the weather. Kamu kok sepertinya sakit ya. You look a bit under the weather. Nah, ternyata setelah kita klik kata ini, banyak informasi lain. In the weather, sudah tahu sendiri ya. In all the weather, itu di dalam semua cuaca. Keep a weather eye on something. Kalau Anda itu memperhatikan perkembangan politik, misalkan, wah ini sudah mulai banyak orang yang deklarasi calon presiden. Kalau Anda mengamati dengan seksama, Anda beritahu, you keep a weather eye on something. You keep a weather eye on politics, misalkan. Jadi tulisan atau ujaran Anda itu memasukkan unsur idiom itu bagus sekali. Dan ingat, kita belajar bahasa Inggris itu bukan untuk berkomunikasi dengan sesama orang Indonesia. Itu digunakan untuk besok ketika Anda berkarir atau menjadi coklat masyarakat dan Anda punya banyak kolega atau kenalan dari luar negeri. Jadi jangan khawatir kalau tulisan Anda itu dianggap sulit untuk orang Indonesia. Itu urusan mereka. Ini saya seru-seru. Jadi jangan takut. Anda mau dibilang sok atau semong terserah. Karena ini apa? Ini tulisan saya itu untuk orang yang benar-benar paham bahasa Inggris. That's all. Jadi tidak perlu menyederhanakan ujaran atau tulisan Anda. Orang yang mengapresiasi tulisan Anda orang paham bahasa Inggris. Bahasa seperti itu. Lalu ada lagi tadi dari Pak... Siapa tadi? Butterfly in the stomach. Dari Pak Muhammad Effendi. Mas Muhammad Effendi. Butterfly in the stomach. Cara mencarinya? Ya cukup kita ketik kata butterfly atau stomach. Coba kita cek kata stomach. Stomach. Ini coba Anda perhatikan di layar. Saya akan salah mengetikkan. Kata-kata kita mengetik ulang tidak perlu. Kita terus saja. Nanti kamus ini akan bertanya. Dimasuk yang mana? Stomach. Jadi do you mean maksudmu mana? Jadi kita tidak usah mengetik ulang dengan kamus ini. Ada tidak butterfly under the stomach? Di sini tidak ada. Kalau di sini tidak ada kemungkinan besar adanya di kamus lain. Atau mungkin juga itu ada di internet. Coba di sini tidak ada ya. Butterfly under the stomach. Kita belum cek kata butterfly kan? Mari bersama-sama kita cek kata butterfly. Butterfly. Di sini juga tidak ada. Oh ini, nomor dua. Ini Pak Muhammad Effendi. Have atau get butterflies in your stomach. Ternyata bukan under tapi in. Jadi kalau kita salah mengumpang, itu tidak akan masuk. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa kita misalkan ingin menunjukkan kemampuan kita bahasa Inggris dengan penggunaan idiom. Ingat juga. Ada beberapa idiom yang bentuknya standar. Di mana apa? Apabila kita mengubah sedikit preposisinya, juga tidak akan dipahami. Jadi ini menarik sekali kasus pagi ini yang betul bukan under the stomach, tapi in your stomach. Jadi apa? Merasa gugup. Misalkan mau tampil di panggung, mau menjadi narasumber di dalam seminar atau workshop, berada dengan orang banyak itu. Ada kan seperti rasa mual-mual, mau ke belakang. Itu yang terjadi ketika Anda mendapatkan butterflies in your stomach. Jadi, aduh aku merasa gugup. Aku merasa nervos. Itu boleh. Tapi, aku mendapatkan butterflies in my stomach. Itu lebih bagus lagi. Jadi, gunanya kita menggunakan idiom itu, bahasa Inggris kita itu lebih spicy, lebih nendam. Dan sekali lagi, saya ingatkan, saya bahwa, jangan takut menggunakan idiom itu dalam situasi apapun, kalau ada orang tidak mengerti, ya mereka memang bukan menutup asli bahasa Inggris. Saya ini ngomong untuk orang yang paham bahasa Inggris. Gitu saja. Jadi jangan khawatir. Jadi itu Anda mendidik orang lain, supaya mereka buka kamus. Setelah seperti itu. Coba kita cek lagi. Di chat-nya tadi, apa perbedaan antara proverb dan idiom? Bedanya proverb dan idiom, itu katanya hampir sama. Katanya hampir sama proverb. Itu kan seperti ungkapan. Ungkapan bisa menjadi idiom. Idiom bisa berasal dari ungkapan. Proverb. Tadi ingat ya, dilihat ya. Ini loh, proverb itu, a sharp, well-known statement that gives advice or expresses something that is generally true. Proverb itu adalah ungkapan-ungkapan bijak yang sangat terkenal dari masa ke masa, yang biasanya berisi nasihat atau tentang sesuatu yang berisi kebenaran. Itu namanya proverb. Jadi proverb belum tentu idiom. Tapi proverb juga bisa diangkat statusnya menjadi idiom. Ditanya seperti itu. Lalu bedanya apa proverb dan idiom? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Karena kita seringkali gaya-gayaan memakai idiom, tapi tidak tahu idiom itu apa. Atau begini, Anda kadang-kadang ingin menganggap bahwa idiom itu adalah medidam. Satu kalimat yang banyak. Oh tidak. Idiom itu ada yang namanya, misalkan menyalakan lampu itu apa? Switch on the light. Mematikan switch off the light. Anda naik bis to get on the bus. Anda turun dari bis, get off the bus. Itu sudah idiom sebetulnya. Idiom itu bisa yang kita gunakan sehari-hari. Misalkan Anda sangat sayang pada pacar Anda dan setiap kali Anda ketemu atau mengingat pacar Anda itu Anda menjadi bergairah hidup, bersemangat. Kita bilang apa sama dia? You turn me on. Itu kan sudah idiom sebetulnya. Jadi idiom itu bisa panjang, bisa pendek. Sekarang idiom itu apa? Pertanyaan dari teman-teman tadi, Idiom, terima kasih Anda sudah bertanya. Di kamus ini semuanya sudah ada. Jadi seperti saya bilang tadi, Anda tidak perlu kuliah sebetulnya kalau hanya ingin menguasai bahasa Inggris. Kalau memiliki kamus ini, kemampuan Anda itu sudah dua, tiga langkah di depan yang lain-lain. Anda bisa menertawakan guru-guru Anda dulu, SMP dan SMO. Bapak dulu itu keliru. Tapi juga mereka bukan salahnya. Anda sekarang lebih pandai dari mereka. Coba, what is idiom? Idiom itu, orang pun kadang salah ngomong bahwa itu cuma dianggap Aikan. Aidiem, padahal idiom. Idiom. Idiom itu bisa dihitung. Contable. A group of words that has a special meaning that is different from the ordinary meaning of each separate word. Artinya, idiom itu adalah sekelompok kata yang memiliki makna khusus dan maknanya itu berbeda dari penggunaannya sehari-hari. Jadi dicontohkan Mbak Hevi tadi. Per eksempel, under the weather. Itulah idiom yang artinya raga sakit. Anda itu di bawah, the weather itu cuaca. Kan enggak bunyi. Aku sedang berada di bawah cuaca. Itu idiom. Jadi kita tidak bisa mengartikannya kata-perkata. Kita saja bisa mengambil idenya. Maksudnya demikian. Jadi contohnya tadi langsung muncul di sini. Kemudian ada juga idiom dalam konteks mata pelajaran atau mata kuliah menulis. Itu bisa uncountable, bisa juga countable. Ini sifatnya formal teknik. Yaitu a style of expression and writing speech or music that is typical in a particular group of people. Dari seni musik itu tidak ada idiom-idiumnya. Jadi seorang pengarang lagu atau musik itu memiliki idiom. Idiom itu namanya langgam. Jadi gaya dia berekspresi, gaya menuliskan lagunya. Atau seorang profesor itu yang sering kali karyanya itu dimuat di jurnal-jurnal skopus. Dan lalu di quote banyak orang. Dia itu memiliki ekspresi, itulah idiom. Idiom yang pertama kali kita penasaran adalah lain. Kemudian kita juga bangga, oh jadi idiom itu seperti itu ya. Tapi kadang kita tidak mikirkan asalnya dari mana sih idiom itu. Bahasa Inggris itu menjam dari banyak bahasa saudara sekalian. Ternyata idiom itu diserap ke dalam bahasa Inggris tahun 1500 sekian. Berarti abad ke-16. Sekarang abad ke-21 kan. Dari bahasa Perancis. Dan bahasa Perancis pun menyerap dari bahasa Yunani. Itu adalah idiom atau idiom maksudnya personal way of expressing yourself. Cara mengungkapkan sesuatu yang sangat personal. Jadi masing-masing orang punya idiom atau idiosinkresi. Jadi kalau satu suku itu memiliki dialek, kalau dialeknya digunakan dari seseorang itu sudah menjadi ideolek. Nah ini lah, ideolek idiom. Tapi kalau idiot bagaimana ini beda lagi. Jadi coba satu kata saja bisa mengarahkan kita ke mana-mana. Dan kalau kita membacanya secara serius atau Anda memang betul-betul kecanduan bahasa Inggris. Oh saya jadi sadar. Oh ternyata selama ini saya salah paham. Selama ini bahasaan saya berkurang. Dan mungkin seperti Ibu Hasanah siapa tadi yang penasaran sekali untuk memilikinya. Saya ucapkan selamat. Oh ini Anda sudah berada di jalur yang benar. Percayalah ya kalau Anda tahu cara memakainya. Kamus ini bisa untuk mencari uang. Minimal menjadi pelatih. Pelatih apa? Pelatih penggunaan kamus. Nanti Anda datang ke lembaga-lembaga. Coba kalau Anda bisa menggunakan kamus ini luar biasa dampaknya. Satu lagi yang akan saya tunjukkan. Kadang-kadang orang itu bicara asal-asalan hanya berdasarkan asumsi tanpa ngecek. Saya tunjukkan nata Jesus. Nah Jesus dengan nuru besar. Kita tahu kalau orang Kristus, Yesus Kristus kan. Atau kalau orang Islam mengatakan Nabi Isa AS itu. The man who Christians believe was the son of God and whose life in the highest Christianity is peace. Jadi orang yang diyakini sebagai anak Allah atau putra Allah itu. Dan hidup dan ide-idenya itu menjadi basis dari akma Kristen. Itu Yesus atau Tuhan Yesus. Jesus. Tapi ada Jesus yang namanya kata seru. Dan itu tidak sopan. Digunakan untuk menjelaskan kemarahan, keterkejutan, atau shock. Kita sering melihat di film-film, itu di Netflix, dan kita juga sering melihat ungkapan Jesus ini di novel-novel berbahasa Inggris. Dan selama ini kita tidak tahu bahwa Jesus itu adalah caci maki. Ini ada keterangannya. Terhati-hati menggunakan Yesus dalam cara ini, karena Kristian menjelaskan kemarahan. Kita jangan mengacembarangan menggunakan kata Yesus seperti ini. Bapak, orang-orang Kristian yang salah bisa tersinggung. Kenapa? Ini caci maki. Terus bagaimana menerjemahannya? Ya terserah kalau di tema dalam bahasa Indonesia, Anda harus melalui padanan yang kira-kira populer. Dan itu agak susah, kan? Karena di kamus kita mungkin kata caci maki itu kan sedikit sekali. Selama ini saya membaca di novel-novel terjemahan, kata Yesus, itu hanya di terjemahan, ya Tuhan. Padahal tidak. Yesus itu adalah caci maki yang kasar. Makanya orang Kristian tidak suka. Coba Anda lihat di novel itu, Yesus, ya Tuhan. Ya Allah, ada itu caci maki. Ini adalah contohnya. Makanya di sini disebut not polite. Saya cek lagi pertanyaan. Ijin pertanyaan Pak Arief, apakah boleh menggunakan idiom dalam tulisan ilmiah? Jika diperbolehkan, seperti apa contohnya? Begini, ini pertanyaan dari Mbak Putri. Begini Mbak Putri, saya jawab langsung. Ini bagus sekali. Setiap cabang profesi, setiap disiplin ilmu dan cabang-cabangnya, misalkan biologi, ada zoologi, ada macam-macam, kimia itu ada, kimia kalor, macam-macam. Setiap bidang ilmu itu pasti ada yang disebut sebagai jargon, istilah teknis, atau idiom. Nah, idiom itu ada dan hanya dipahami oleh orang-orang yang mempelajari ilmu itu. Kenapa demikian? Nah, salah satu fungsi idiom itu memang sengaja dia berbicara dengan kode khusus, kita bisa menyebut sebagai slang atau apa, untuk menciptakan keagraban sesama orang yang menguasai bidang itu. Jadi, kalau kita menggunakan idiom, boleh, tapi pastikanlah bahwa idiom itu relevan. Ini pertanyaan Mbak Putih ini bagus sekali. Contohnya begini ya, kita tadi kan berbahasa Inggris dengan idiom adalah contoh dari bukti dari penguasaan kita. Tapi hati-hati teman-teman, kita jangan mengambil sembarang idiom. Sebab apa? Misalnya kita ngomong dengan orang penuntur bahasa Inggris pakai idiom. Mereka akan terkesan kan? Tapi mereka nanti juga akan membalasnya dengan idiom pula. Nah, kalau kita mengumpan idiom yang kita tidak sepenuhnya menguasai, lalu mereka balas, kita bisa kerepotkan sendiri. Tentang begini, saya ambil dari film lama, judulnya A Few Good Men. Ini dia bilang gini, roll your dice, artinya silahkan mulai. Pokoknya orang itu seperti saling menantang, roll your dice, silahkan. Keluarkan kartu asmu misalkan. Roll your dice, kalau tersebut kemarin, gelindingkan dadumu. Berarti apa? Itu idiom yang berasal dari perjudian. Kalau kita bukan seorang penjudi seumur-umur tak tahu bahwa judi itu dosa dan memang tidak punya jiwa spekulatif, nanti jangan pakai idiom itu. Gunakanlah idiom yang netra, yang aman, yang tidak akan membuat kita dibalas oleh idiom yang kita tidak tahu takar belakangnya. Coba nanti silahkan setelah prepa, setelah paparan saya ini, kalau ada waktu, teman-teman silahkan membuka internet dan Anda misalkan penasaran dengan idiom. Idiom apa saya misal tadi? Every cloud has a silver lining, Anda ketik di Google. Every cloud has a silver lining, lalu Anda tambahkan kata history of idiom. Ternyata itu ada sejarahnya. Semua idiom yang masuk di kamus itu pasti ada latar belakangnya. Contohnya, misalkan ya, contohnya misalnya gini. Kalau kita sayang pada seseorang, kita akan mengatakan, you are the sunshine of my life. Atau katakan juga, you are the apple of my eye. Apple. Apakah ada idiom berdasarkan kata apple? Ini nomor dua. You are the apple of one's eye. To be loved very much. Jadi, I love you so much. Itu kita bisa mengatakan, you are the apple of my eye. Namun, di sini tidak ada sejarahnya. Anda bisa mencari sejarahnya di internet. Jadi, sejarahnya apa? Be the apple of one's eye, history. Ternyata dulu yang mengucapkan ini adalah Yesus Kristus. Itu kepada murid kesayangannya bernama Simon Petrus atau Peter. Peter, you are the apple of my eye. Dan itu pun dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Inggris. Jadi, ini Anda bisa mencari juga buku online yaitu The History of Interesting English Idioms. Jadi, kita bukan hanya menggunakan idiom secara tepat konteks, tapi kita tahu sejarahnya. Kalau kita tahu sejarahnya, kita akan berhati-hati dan tidak sembarang bicara atau menulis. Jadi, belajar bahasa Inggris itu dengan bantuan internet, dengan bantuan kamus elektronik seperti ini, akan membuat pengetahuan dan menguasakan itu bertambah-tambah. Dan jelas ada dua, tiga, empat, lima langkah di depan yang lain. Dan jangan khawatir bahwa pengetahuan baru yang Anda ungkapan di dalam tulisan tadi akan menjadi orang yang tidak paham. Kalau yang tidak paham itu orang Indonesia, biarin, cuekin saja. Karena mereka tidak maju. Ini saya serius, saya tidak bercanda ini. Jadi, kita belajar bahasa Inggris memang untuk berkomunikasi dengan orang luar, bukan untuk pamer orang Indonesia atau membuat pusing orang. Jadi, jangan takut Anda dianggap orang shock atau bergaya. Manfaat dari pengetahuan baru Anda terasa ketika Anda berkomunikasi dengan orang luar negeri. Olehkah Anda sesama peneliti dari universitas lain, misalkan, atau ketika Anda bertransaksi dengan orang luar sana. Menurah Indonesia memang kita pakai bahasa Indonesia saja yang paling. Tidak perlu beringgris-inggris. Jadi, maksud saya seperti itu. Ceknya kosong. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Enveni. For Pete's sake. Coba kita lihat adakah di sini. For Pete's sake. Peter mungkin ya. Peter? Ada tidak di sini. For Pete's sake. Mungkin bisa kita cari di kamus yang lain atau di internet. Nanti coba kita cari Pak. Kemudian. Ideon dan frase berbeda apa? Kalau frase itu kan bagian kecil dari bahasa saja. Pun ini. Jadi ada kalimat, ada frase. Itu beda. Jadi ada disebut phrasal idiom. Phrasal idiom itu idiom yang berupa frasa. Itu beda. Jadi frasa itu hanya bagian kecil dari kalimat. Ada phrasal, ada kalimat. Ada yang lain-lain. Jadi jawaban saya agak berbeda. Jadi idiom bisa berupa frasa. Itu phrasal idiom. Contohnya tadi, menyalakan lampu atau memakai baju itu kan put on. Melepaskan baju, put off. Ada dibuat phrasal idiom. Itu pun ini. Tapi kalau bertanya frasa itu apa, kalau memang kita tidak belajar cara khusus introduction to linguistic, kita juga perlu diberitahu phrase itu apa sih? Frasa. Phrase. Ini sebagai noun. Phrase itu a group of words that have a particular meaning when used together. Sekelompok kata yang memiliki makna tertentu apabila digitakan bersama-sama tadi. Switch on, switch off. Banyak sekali idiom dalam bahasa Inggris. Put on, put off, turn away, turn into. Turn away itu berpaling. Turn away. Jadi kata turn and away itu memiliki makna ketika dikebunyasikan itulah frasa. Frasa dalam bahasa Inggris jutaan jumlahnya. Dan frasa itu bisa menjadi idiom. Itulah yang disebut sebagai phrasal idiom. Switch on, switch off. You put me on, you put me off. Don't want. Sekali contohnya. Jadi bisa. Sekarang kita tidak usah lagi beli buku. Tinggal ngetik saja di internet. Examples of phrasal idiom. Silahkan Bu. Contoh-contoh phrasal idiom nanti kalau kita ketemu forum yang tepat itu contohnya bisa jutaan. Nah gunanya apa? Ketika kita menjadi guru bahasa Inggris lalu ada PTN Murimu. Anak-anak sekalian sebelum kita tetap pelajaran ada yang bertanya enggak. Kalau ibu bisa menjawab, ibu jawab sekarang. Kalau tidak bisa, ibu berterima kasih nanti malam akan belajar. Besok informasinya akan ibu sampaikan. Kita itu akan menjadi guru pujaan dulu. Guru jujur, kita tidak mengerti. Kita mendapat pelajaran baru. Jangan marah kalau ada murid bertanya. Kamu itu pertanyaan aneh. Nah itu berarti gurunya bodoh tapi dia tidak mau jujur. Jadi pertanyaan ibu tadi tentang phrasa tadi sangat bagus. Jadi menunjukkan bahwa kita memang perlu banyak belajar. Dan dengan bantuan kamus ini kita akan tahu lebih banyak. Dari Mas Rizky Arida. Mas Rizky Arida itu dulu masih favorit saya ini. Ini orang-orang jenius ini. Dia bisa nge-crack. Apa Mas White Smoke ya? Permisi Pak, apa idiom bisa digunakan dalam penulisan formal writing? Bisa Mas. Bisa. Orang selalu mengira bahwa tulisan formal itu bebas dari idiom. Oh tidak. Tanpa kita sadari itu kita masukkan banyak idiom. Minimal phrasal idiom yang pendek-pendek tadi. Misalkan. Mohon maaf acaranya terpaksa kami batalkan atau kami sudah. We are sorry to announce that the program is called off. Itu juga idiom. Soalnya kalau sudah tulis apa adanya that the program is delayed, malah terasanya tidak formal. Jadi kadang-kadang idiom itu diperlukan juga. Untuk memberi kesan tulisan itu lebih formal. Contohnya begini ya. Atau penggunaan istilah khusus. Misalkan bagi saya pakai contoh diri saya sendiri Mas Rizky. Bapak Arief Subianto meninggal dunia kemarin. Lalu meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Mr. Arief Subianto passed away yesterday. Leaving behind him. Salah. Mr. Arief Subianto passed away yesterday. And he survived by. Jadi keluarga saya yang masih hidup itu surviving members of the family. Itu kadang-kadang memang kalau untuk membuat tulisan pengumuman yang formal, justru diperlukan idiom. Idiom yang melekat pada konteksnya. Jadi memang ada orang mengira bahwa tulisan jurnal ilmiah, kemudian abstrak itu, pesannya nuansanya itu kere ya, tidak ada hiasan-hiasannya, tidak ada idiom. Itu salah besar. Orang mengatakan seperti itu kenapa? Karena dia tidak menguasai bahasa Inggris. Pengalaman pribadi saya ketika saya itu menerjemahkan dan juga menerjemahkan dulu, menerjemahkan artikel-artikel tentang matematika dalam bahasa Indonesia. Saya itu terpesona sungguh. Kenapa itu artinya bisa begitu cantik dan banyak idiomnya? Dan kita bisa paham betul gitu loh, walaupun saya tidak ahli matematika. Jadi bahkan tulisan ilmiah yang bagus itu bisa disampaikan dengan cara yang sederhana, kecuali kalau memang harus disampaikan secara sangat formal memang ada. Tapi sebetulnya kalau kita bisa menyampaikan dengan cara yang cantik, itulah ilmu penggiatan yang sungguhnya. Sebab awalnya semua kan dari filsafat kan penggiatan itu. Dan filsafat itu cantik. Jadi pertanyaan Mas Rizky Arida, idiom bisakah dikundangkan penggiatan formal itu? Sangat bisa. Terutama apabila sasaran kita atau audiens kita itu adalah komunitas pengguna bahasa Inggris mereka yang di-speaker. Idiomnya itu bisa meningkatkan repat, meningkatkan kedekatan, bisa mengambil identitas kita sebagai anggota dari komunitas tertentu. Coba Mas Rizky ketik aja di Google. Can we use idioms in formal writing? Coba nanti jawabannya seperti apa. Kira-kira begitu ya Mas. Nanti pertanyaan dari Pak Muhammad Effendi kita tunda. Besok akan saya carikan. For Pete's sake saya carikan di sini ya. For Pete's sake. Mungkin itu idiom baru. Mungkin juga tidak ada di kamus. Nah begini, pertanyaan menarik. Kalau itu tidak ada di kamus, sebab para pengelola kamus itu menganggap kata itu tidak populer hingga tidak dimunculkan. Anda mungkin tidak menyanggai bahwa semua kata di kamus itu lengkap. Tidak. Pertama kali saya memberi kamus Oxford pada tahun 1985. Bangganya bukan main saya punya kamus Oxford oleh S1. Lalu saya secara bergala dalam membeli waktu itu edisi 4, edisi 5, 6, 7. Pada edisi 7 saya bandingkan dengan kamus pertama saya. Itu karena saya memang suka mengutarik kamus. Ternyata ada banyak sekali kusaka-kata yang tidak ada. Pada kamus yang pertama resmi itu ya terbitan Oxford, itu tidak ada kata horrendous. Saya ketik di sini ya. Kata horrendous itu tidak ada. Horrendous. Artinya menakutkan. Sama dengan horrific. Kenapa tidak ada horrendous? Sebab ketika para penyusun kamus itu, orang para penyusun kamus itu mereka juga mengamati pemakaian suatu kata, popularitas, apa istilahnya itu. Mereka melihat statistik penggunaan kata itu. Kalau kata itu tidak banyak digunakan, mungkin tidak dimasukkan. Seperti itu. Jadi kata horrendous itu baru saya dapatkan lagi pada kamus edisi 6. Misalnya seperti itu. Jadi dengan kata ini saya mengatakan, Anda punya kamus Oxford itu berbagai edisi itu sebenarnya tidak ada ruginya. Kalau Anda ingin menjadi seorang guru besar bahasa Inggris atau Anda lebih tahu. Contoh yang sangat menarik adalah kata certificate. Kata certificate itu hanya boleh digunakan untuk surat-surat yang bersifat formal atau memiliki kandungan hukum. Jadi akta kelahiran itu birth certificate. Akta kelahiran itu death certificate. Akta pendidikan itu marriage certificate. Tapi kalau Anda pergi ke matahari atau hipermat lalu mendapatkan kupon hadiah. Itu tidak boleh disebut sertifikat. Itu peraturan sebelum tahun 2001. Waktu itu kebelian saya memberi kamus baru. Ternyata apa? Karena masyarakat itu suka menggunakan kata certificate walaupun hanya untuk kupon, berhadiah itu. Akhirnya apa? Akhirnya diizinkan menggunakan itu. Jadi suatu kata itu penggunaannya bisa berubah sesuai dengan zamannya dan itu bisa kita lacak. Perubahan-perubahan itu pada edisi kamus yang terbaru. Walaupun saya juga tidak terlalu menyarankan dan punya koleksi kamus yang selengkap itu. Tapi kalau mau lebih tahu, kamus itu harus jadi andalannya. Maksud saya seperti itu. Baik. Nah, kita tadi sudah sedikit ngecek dictionary ya teman-teman sekalian. Sekarang saya akan tunjukkan manfaat lain yang membuat Anda mungkin terperangah atau semakin jatuh di dalam kamus ini. Masalah terbesar dari orang yang ingin menguasai bahasa yang ingin atau bahasa asing itu adalah kosa kata. Kita dapat kosa kata kadang-kadang dengan sengaja membaca banyak-banyak atau menonton film, lalu dialog-dialog yang tidak paham. Itu kita cakap. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu. Maksudnya pencarian kita itu tidak terarah. Bagaimana kalau Anda ingin meningkatkan kosa kata Anda dalam bahasa Inggris pada topik tertentu? Nah ini. Berjalan itu walk, teman-teman. Kalau kita nyalakan activator di kamus ini, lalu kita ketik kata walk. Perhatikan bersama-sama. Ini juga ada 18 tajuk, topik berjalan. Berjalan, berjalan cepat, berjalan pelan-pelan dengan rileks, berjalan pelan-pelan karena Anda capek, berjalan pelan-pelan karena Anda lemah atau sakit, berjalan tidak seimbang seboyongan, mau jatuh begitu, berjalan dengan suara mengentak-entak di lantai, berjalan jangan sampai ketahuan orang, berjalan dengan gaya sombong, berjalan tapi tidak jelas tujuannya kemana, berjalan untuk senang-senang, berjalan di air kaki tidak kelihatan, itu katanya bagaimana, berjalan dengan langkah tegak bersama orang lain berbaris, berjalan pelan-pelan dan hati-hati, atau berjalan yang Anda lakukan dengan berjalan kaki, itu semua ada cara mengungkapkannya. Berjalan itu bersamanya on foot. Sekarang kalau berjalan cepat-cepat, mari kita klik. Ternyata ada kata stride, ada kata match, ada kata base, dan setelah kata ini, ditunjukkan definisinya. Jadi kalau Anda matang saya itu berjalan cepat-cepat, dengan langkah lebar, biasa dengan sedikit emosional. Bila seorang suami atau istri marah, lalu dia meninggalkan pasangan yang minggat, itu namanya stride, bukan lagi walk weekly. Anda bisa mengatakan walk angry, tapi itu menunjukkan bahwa penguasaan bahasa yang Anda masih terbatas. Kalau Anda tahu bagaimana berjalannya, suasananya seperti apa, emosinya seperti apa, Anda bisa memilih kata stride. Ada juga kata match. Ada juga misalkan kita mengambil contoh, seorang laki-laki di luar kamar bersalin, dia berjalan mundar-mandir. Jadi hanya mundar-mandir, muter-muter begitu saja, karena stress menunggu kelahiran anaknya. Itulah dimaksud dengan kata pace. Pace itu to walk backwards and forwards within a small area, especially because you are nervous, bored and angry. Jadi merokok kan di luar itu. Atau mungkin menunggu kereta lah. Menunggu kereta, kereta nggak datang-datang, atau menunggu pace, atau menunggu itu apa, grab datang itu, kalau Anda mundar-mandir dengan stress itu namanya you are not walking, you are pacing misalkan. Maksudnya berjalan pelan-pelan dan relax itu ada kata stroll. Nah ini berjalan pelan-pelan hanya untuk senang-senang sore hari menunggu maghrib itu stroll. Kalau jarak yang Anda temui itu dekat saja, Anda tidak langsung menggunakan kata stroll tapi aimbel. Aimbel. Berjalan pelan-pelan, relax, dan terutama jaraknya tidak jauh. Kalau dari rumah mau membeli martabak berjalan kaki, kira-kira satu setengah kilometer, berarti Anda stroll. Tapi kalau hanya mau ke Indomaret atau ke toko yang diseberang jalan, mau lihat-lihat italasinya itu, you are handling. Sonter, contohnya itu apa. Berjalan dan pelan-pelan, padahal mestinya Anda harus jalan cepat-cepat. Jadi berangkat kuliah ini sudah hampir selambat, tapi Anda sengaja sonter. Mungkin tidak suka dengan dosenya, nggak usah cepat-cepat lah, dosenya nggak nyenengin, matahakulahnya nggak enak juga, sonter. Contohnya seperti itu. Berjalan pelan karena Anda capek, ada trudge, ada plot, dan semuanya ada definisinya. Berjalan dengan pelan-pelan, karena sakit atau lemah itu ada hobel. Kalau hobel itu apa? Berjalan dengan kesulitan, kakinya tertatih-tatih begitu, karena sakit. Mungkin ada sakit tulang atau rehmatik. Limp. Itu lebih susah lagi berjalannya. Mungkin harus memakai tongkat. Shuffle. Kalau Anda sudah shuffle, itu berarti kakinya diseret. Work slowly and noisely without lifting your feet. Ada bedanya kan? Hobel, limp, and shuffle. Ada juga shambel. Shambel itu work slowly and rather awkwardly. Dan sambil terbungkuk-bungkuk seperti orang toy yang sudah kena encok itu. Anda bisa menggambarkan cara manusia berjalan itu, hobel, limp, shuffle, atau shambel itu setelah Anda ngerti situasinya. Jadi paling-paling kalau Anda tidak ngerti kata kerjanya, I walk with difficulty because I have hurt, bla, 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 bla. Itu kan definisinya. Tulisan kita selama ini cenderung panjang, berdele-dele, sebab kita tidak mengerti kata kerja yang tepat. Dengan mengaktifkan fitur aktivator di kamus longman ini, Anda bisa memilih. Jadi misalkan berjalannya ini mau jatuh, apakah stagger, apakah stumble, apakah ledge. Ledge itu Anda mungkin kaki Anda itu terjeratali dan sudah mau jatuh, itulah ledge. Atau berjalan marah. Sepatu Anda menghentak-hentak di lantai itu ada storm, ada kelam, dan sebagainya. Dan contoh kalimatnya ada. Anda kemalaman pulang, takut ketahuan ibu kos atau takut ketahuan istri. Anda menghentak-hentak ke dalam rumah itu ada tip-do. Berjalannya berjingkat-jingkat seperti di film kartun Scooby-Doo. Tip-do. Ada creep. Creep itu berjalan tanpa ketahuan, hati-hati. Jangan sampai ketahuan orang. Jadi buka pakannya pelan-pelan. You are creeping. Sneak itu menyelinap. Misalkan, You walk quietly so that no one notices you, especially because you are doing something wrong. Mencuri. Ngambil sesuatu dari lemari kantor. Lalu Anda menyelinap keluar. Sekarang kaya-kaya nggak mungkin sebab kantornya ada CCTV-nya. Nah, rekaman Anda menyelinap itu bisa lihat, oh, he sneaks out the room. Misalkan seperti itu. Ada juga pakaian yang menggambarkan cara manusia berjalan dengan gaya yang angkuk. Ada. Swagger. Itu Anda pernah melihat pertandingan tinju atau pertandingan gulat yang biasanya disiarkan di apa itu? Di Indosiar atau World Wrestling Championship. Apa saya nggak tahu. Nah, cara seorang juara atau penantang itu masuk ke dalam arena itu Anda bisa melihatkan badannya bagian atas itu digoyang-goyangan begitu menunjukkan kekara. Itulah yang juga Swagger. Ada juga yang strut. Jatuh dengan kepala tegak begitu, menunjukkan dia seorang pejabat tinggi start. Ada juga yang Anda tidak menyalahkan. Parade. Itu sebenarnya dari kata parade. Presiden, menteri, pejabat tinggi, raja. Itu kalau berjalan di karpet merah itu yang dikarpet parade. Anda baru tahu sekarang bahwa parade itu juga cara manusia berjalan. Dan lainnya. Berjalan di air kaki Anda tidak kelihatan. Atau Anda berjalan di tengah salju yang tinggi sehingga lutut Anda tertutup. Anda tidak berjalan. Atau di Indonesia saja Anda berjalan di tengah sawah sehingga pinggang Anda tertutup oleh padi. Itu Anda tidak berjalan. Tapi Anda menunggu. Menunggu. Menunggu ke dalam air kaki, jahat kaki, jahat kaki, jahat kaki. Apa-apa saja. Jadi Anda menyeberang jalan tamrin di Jakarta ketika kebanjiran. Lutut Anda tidak kelihatan. Oh, dia menunggu di air kaki. Saya pernah iseng-iseng menghitung cara manusia berjalan dari 1 sampai 18 itu ada 165 verba. Dan verba itu selama ini kita apekan karena kita tidak tahu. Sekarang Anda dengan menggunakan fitur aktivator di kamus long-man ini Anda tahu. Ternyata ada kaca-kaca untuk situasi yang berbeda-beda dan kalau Anda menggunakan dalam tulisan Anda. Orang Indonesia yang membaca itu harus membuka kamus. Itu lebih bagus. Anda memaksa mereka untuk maju. Tapi orang luar ini langsung mabuk. Orang ini bisa menggunakan bahasa Inggris dengan tepat. Itu maksud saya. Dengan bantuan kamus ini Anda belajar kapanpun Anda punya waktu. Anda merasa luang. Hanya diklik iseng-isengan saja. Apakah diksinerinya, apakah aktifatinya, dan sebagainya Anda akan dapat banyak usaha kata baru yang bisa langsung Anda terapkan. Kemudian contohnya lain. Yang kita lemparkan itu apa? Apakah misalkan kita melempar botol, atau melempar baju baca, atau melemparkan kerikil, atau melemparkan kursi, atau melemparkan meja. Yang kita lemparkan itu kan barangnya beda-beda. Ada yang besar, kecil, bisa kita handle. Melemparkannya pun macam-macam. Kalau Anda ingin tahu kata kerja yang benar untuk kata melempar, aktifkan, 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 kata throw. Ini. Nah. Throw something through the air. Throw itu apa sih? Throw itu to make something such as a ball fly through the air by moving your arm quickly and letting go. Jadi throw atau melempar itu adalah yang melompatkan sesuatu lewat udara dengan menggerakkan tangan secepat-cepatnya. Yang kita kenal selama ini dari kata melempar itu hanya throw. Throw juga kita terjemahkan menjadi membuangkan. Don't throw it away. Don't throw me away. Jangan campakkan cintaku misalkan. Tapi pernahkah Anda ngecek di kamus dalam menurut-menurut kata cak? Nah, cak itu bagaimana? Cak itu melemparkan sesuatu dengan asal-asalan saja. Betul-betul Anda lempar tanpa memikir. Jadi misalkan Anda naik mobil, makan pisang, kulit pisangnya itu Anda luar, Anda lempar keluar jendela tanpa pertimbangan keselamatan orang lain, tanpa memikirkan etika, tanpa tahu akibatnya nanti apa. Kalau orang mengincak, itulah sebagai cak. Jadi bahasa Inggris Anda lebih terarah sekarang. Cak something, bla bla bla. Ada juga kata sling. Bedanya apa antara cak dan sling? Kalau sling, itu Anda menggunakan kekuatan lebih. Kalau melemparkan kulit pisang dari jendela mobil, tapi kalau sling Anda kekuatannya lebih besar. Anda jadi tahu sekarang ternyata kata throw pun ada banyak sekali varianya. Ada toss. Toss itu juga melemparkan, tapi juga relax saja. Jadi misalkan melemparkan plastik itu ke kantong sampah, sambil berjalan itu namanya toss misalkan. Atau melemparkan koin. Toss a coin. Ada juga lap dan sebagainya. Cara melemparkan. Lalu di sini ditunjukkan juga kosa kata lain. Bagaimana kalau melemparkan bola? Lalu bagaimana kalau melemparkan bukan dengan tangan, tapi dengan menjentikan jari. Misalkan, untuk merokok itu Anda melemparkan dengan menjentikan jari. Di sini semua tersedia. Jadi Anda apa? Bahasa Inggris Anda itu lebih spesifik, lebih terarah. Para netifik itu lebih paham. Maksudnya melemparkan sesuatu benda kecil dengan jari Anda. Ada toss, ada flick, ada flick. Jadi kalau bendanya kecil, Anda just flick it with your fingers. Bagaimana kalau Anda menyerang seseorang dengan melemparkan benda-benda? Di sini ada pet, ada stone, merajam. Dalam Islam, laku perizinan itu dirajam. Bahasa Inggris itu stone to death. Misalkan, bomba itu dibomba, itu dilempa, terus menutup dibomba, dicecat dengan pertanyaan itu bomba dengan pertanyaan. Lalu ada contohnya lagi, melemparkan, tapi di sini melemparkan hanya membuang benda-benda yang tidak berguna. Di sini ada throw away, ada throw out, atau chuck out, ada lagi get rid of, ada toss, dan sebagainya. Dispose of something. Membuang sesuatu yang tidak berguna itu dispose of something. Teman-teman yang terbiasa minum Coca-Cola, atau Sprite, atau Fanta, atau minum teh kotak. Anda kan melihat di situ, dispose of properly, bahasa Inggris itu dispose of properly, atau buanglah di tempat yang sebenarnya ingat. Dispose of properly. Anda tahu sekarang, jadi benda yang seharusnya dibuang ke tempat sampai itu dispose of. Ada juga discord, ada juga dump, dan sebagainya. Jadi di sini, kita sedang menulis, misalkan menulis tata-tata klip sekolah, membuang sampah, jangan sembarangan. Anda bisa menggunakan ini, lalu kita ketik kata throw, lalu kita pilih kata-kata yang tepat, bahasa Inggris kita lebih bagus, dan kita tidak menjadi bahan tertawaan. Bahasa seperti itu. Contohnya kata throw. Ada juga contoh, misalkan, kita secuil kue, atau sebongkah batu, atau sesuap nasi, atau sepotong mangga, atau seiris pepaya, itu bagaimana kita menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Kita bisa menggunakan aktifator tadi, untuk menjelaskan kita pilih kata abis. Nah, abis. Abis itu apa sih? Abis itu a part of something that has been separate from the rest. Kalau misalkan kita beli roti tawar, lalu kita cuil, cuilannya itu loh. Apakah kita menggunakan kata abis, atau bagaimana, itu kita tidak bisa sembarangan dalam bahasa Inggris sesungguhnya. Atau kita membeli kaca, lalu kacanya itu pecah sebagian. Apakah pecahan itu boleh disebut sebagai abis, atau sliver, atau chip misalkan. Di sini diatur, ditunjukkan. Kita bisa mencoba-coba abis, contohnya ini, small piece of something. Jadi kalau kita beli oreo, lalu ada remahan-remahan kecil oreonya itu. Atau kalau kita beli black forest, atau coklat itu yang kecil, itu bisa disebut abis juga boleh. Di bawahnya lagi ada kata, oh tidak ada. Sekarang kita nih, kalau disebut piece atau pecahan, atau butir itu hanya bentuknya reguler, itu sudah beda lagi. Block, ada slab, lalu, coba maaf, ada bar. Jadi kalau kita beli coklat, lalu coklatnya kita kupas silver queen, atau apa. Kalau masih utuh, itu bar. Tapi kalau misalkan sudah kita potong sebagian, maknanya sudah berubah lagi, Anda bisa memilihnya dari sini. Bagaimana kalau piece yang disipu itu bendanya kecil dan tipis. Di sini ada sheet, ada strip, ada slip, ada vein, ada slice. Daging itu slice kan? Mirisan kecil, tipis. Lalu ada, kalau sangat kecil, kita punya grain, flake, spek, jadi setitik debu itu adalah spek of dust, namanya a piece of dust, dirt, dan sebagainya. Kalau yang disipu itu, serpian salju, ternyata kita mau pakai flake, kalau itu misalkan, garam, garam itu ada bungkahan, ada yang sudah jadi kecil, itu disebut the grain. Kamus ini, atau fitur aktivator ini, membantu Anda menemukan kata benda, atau kata sifat, atau kata ketiga yang sesuai dengan keadaan. Jadi Anda tidak perlu, kalau sudah punya kamus elektroniknya, Anda tidak perlu bunga-bunga-bunga, Anda langsung cari saja di, apa tadi, disebut sebagai aktivator. Minumlah, minum itu kan macam-macam kan, kalau kita melihat gerakan orang minum, ada minum itu menenggah, itu seperti orang minum bir, ada minumnya sedikit-sedikit ketika kopi atau teh itu panas, atau ketika kita minum sampahnya seteguh demi seteguh, kita tinggal mengaktifkan kita drink saja. Kalau kita melihat di sini, drink. Nih, drink something. Drink itu tidak, melalui drink bisa have, have some coffee, have some tea, have some hot milk, bisa juga take. Kalau take itu minumnya sedikit-sedikit, take misalkan, ada juga sip. Sip itu ketika kita menghirup kopi yang hangat, atau teh yang hangat itu namanya sip. Dan sebagainya. Jadi lagi-lagi, kalau Anda minum untuk memuaskan dahaga itu, to quench your thirst, sudah ada di sini, apa itu, ekspresi yang benar itu ada di sini. Jadi slurp lah, kalau minum dengan suara gaduh, yang Anda pernah kan, itu namanya slurp misalkan. Dan itu tidak sopan. Ada lap up, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi contoh-contoh, cara meminum, apakah minumnya dengan teguan besar, teguan kecil, atau dihirup pelan-pelan, itu kita bisa menyalakan aktifator, lalu kita ketik kata drink. Lalu ada juga sebutan-sebutan untuk minuman. Misalkan sesuatu yang Anda minum, something to drink, beverage, minuman yang mengandung alkohol itu macam-macam, alkohol, drink, liquor, mungkin ada spirit, ada boost, dan sebagainya. Minuman yang tidak mengandung alkohol, soft drink, non-alkoholic, low alcohol, semuanya ada di sini, yang terkait dengan kata-kata minum. Coba saya cek, ada cek pertanyaan. Boleh minta tipsnya, bagaimana merangkai kata-kata yang api, dalam menyusun misalkan tema kegiatan, tech line, fisik, dengan memaksimalkan kamus. Besok Pak Muhajiz Mualim, besok kita berikan contohnya, tolong diingatkan saya. Jadi ini kita prakteknya besok ini Pak. Terima kasih. Jadi besok tolong saya diingatkan. Ini semua pertanyaan harus diakomodasi. Jadi kalau saya terlupa, Bapak besok ingatkan saya. Terima kasih. Itu tadi adalah contoh. Ah, satu kata lagi. Kata-kata yang sederhana, yang selama ini kita menganggap, ah itu tidak penting. Tapi ketika kita menulis dalam bahasa Inggris, dan terutama untuk menulis, apa itu, sesuatu yang kita komunikasikan pada orang lain, kadang-kadang kita mulai merasa, iya ya. Saya itu sebetulnya ada, ingin mengungkapkan sesuatu, tapi tidak tahu caranya. Sepilih saja. Coba, mari kita ketik kata friendly. Friendly itu kita mengatakan orang Indonesia itu kan friendly. Orang luar dari jarang mengatakan, Indonesian people are friendly. Nah, friendly yang bagaimana dulu. Friendly itu ada yang ramah, karena dia merasa minder di depan orang bule, karena kita mengambap kecerdasan fisik, dan kebudayaan mereka lebih tinggi. Itu friendly-nya mudah beda lagi. Atau kita friendly pada seorang pejabat, karena kita memiliki amreh, ingin dipermudah urusannya. Friendly pun tidak menjadi masalah. Ada juga kalau kita pergi ke berbelanja, ke Alfamart itu terima kasih, sudah menjadi Alfamart apa, itu friendly sungguh-sungguhan, atau memang itu sudah diperintahkan oleh perusahaannya. Ternyata friendly itu banyak nuansanya, banyak spektrumnya, dan ketika kita ingin menyampaikannya itu dalam bahasa Inggris, kadang-kadang kita tidak tahu. Coba ketik saja kata friendly dengan menggunakan aktivator. Friendly. Kita akan terkejut. Nah, friendly itu bisa menjadi nice. Itu bedanya friendly dan nice apa? Kadang-kadang kita posisi friendly, kita tidak tahu apa-apa sebetulnya. Friendly itu easy to talk to, mudah diadak bicara, ready to behave like a friend. Jadi kita bersikap seperti seorang teman, kepada orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Nah, itulah patah friendly orang Indonesia yang dimanfaatkan oleh orang Jepang, Portugal, Inggris, Belanda, sehingga 300 tahun kita dijajah itu karena kita fatah. Kira-kira friendly, cenderung mudah dijak berbicara, diajak interaksi pada orang yang belum kita kenal. Itulah friendly. Tapi belum friend. Lalu ada kata nice. Nice itu friendly and very easy to like. Jadi kalau orang nice itu menyenangkan. She's nice, itu menyenangkan. Nah, karena wajahnya atau perilakunya. Nah, easy to get on with itu artinya pokoknya enak. Dengan orang itu enak nyambung. Kita bisa akur, bisa, ya sekata itu udah easy to get on with. Jadi bukan hanya kata friendly. Sebab kata friendly tadi adalah gampang diajak bicara. Dan sikapnya enak pada orang yang asing, yang belum pernah ketemu sebelumnya. Itu sebenarnya basic friendly. Kalau sudah menjadi teman kan ada friendly yang tulus, ada yang munafik. Nah, itu sudah berubah friendly-nya. Dengan mengaktifkan aktifator ini, kita jadi tahu. Coba, ada juga easy going. Easy going itu bagaimana? Friendly and relaxed and not easily annoyed. Nah, kalau easy going itu, saya suka Pak dosen itu, orangnya easy going. Enggak jaim, ya. Jadi misalnya diminta tanda tangan. Udah, disini tanda tangan. Tanda tangannya di punggung mahasiswanya, enggak harus di kantornya, murid boleh SMS atau Whatsapp kapan. Itu namanya easy going. Easy going itu friendly dan santai, tidak mudah marah. Itu namanya easy going. Jadi hampir sama dengan cuek. Bapak itu enaknya enggak jaim. Itulah easy going. Jadi ternyata friendly itu apa? Nuansanya banyak sekali. Warm itu hangat. Warm itu friendly and sincere. Sincere itu tulus. Dia itu betul-betul orangnya tulus. Dan simply care about other people. Kalau orang itu hangat itu peduli pada orang lain. Bapak kok pucat apa sakit? Bagaimana kabar hari ini? Oh, he is a warm person. Approachable. Approachable itu apa? Someone who is approachable is really easy to talk to even though they are in a mall. Kalau approachable beda lagi. Saya dosen biasa ketemu rektor. Tapi rekturnya itu orang itu enak. Bisa diajak bicara kapan saja. Tidak gila, hormat. Meskipun mereka positif. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon bersantar sekitar. Mungkin ini Pak Arief bernyata koneksi gangguan atau masalah di mana? Bapak Ibu mungkin kita tulis berkuliat Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susana masih sobatkan waktu untuk menyimak saya. Apakah screennya masih ada atau harus saya ulang lagi? Share screen Pak Dhani. Ini di modul. Oke, sekarang sudah muncul lagi. Mohon maaf, saya tidak tahu kenapa tadi kok terlempar. Sudah kelihatan ya? Nah itu tadi teman-teman, contoh dari pemakaian kata friendly saja, kita bisa lari kemana-mana. Jadi kita tidak mengatakan, oh ini friendly. Friendly ya bagaimana? Kalau pejabat tinggi yang tadi ternyata siapnya rendah hati, tidak jaim, kita pakai approachable. Orang Indonesia yang dengan lukunya menyambut orang-orang asing sampai tidak sadar sumber daya alamnya dikeruh, mereka dibodoh-bodoh. Itu berarti welcoming. Ada lagi hospitable. Hospitable itu juga termasuk itu. Jadi negara-negara yang menjadi destinasi wisata itu biasanya memiliki watak hospitable. Someone who is hospitable is friendly and generous to you when you visit their home country. Ini orang Indonesia. Betul-betul itu. Tidak kenal orang bule, beda agama atau apa. Tapi begitu ketemu, ramah. Contoh hospitable itu pernah saya alami ketika dulu menjelang pemilihan presiden demokratik pertama yang menang ketika itu Pak SBY. Saya mengatarkan rumpungan dari Amerika dan Denmark untuk melihat kesiapan orang Indonesia dalam menyambut pemilih yang judil katanya. Lalu saya antarkan mereka ke pondok pesantren di daerah tepal muda sana. Orang-orang bule tadi saya ingatkan, kalau masuk ke pondok pesantren, tolong ya kamu meskipun pakai duster seperti itu, kamu pakai shawl atau kerudung. Ada yang tidak mau. Apa yang terjadi? Begitu masuk ke pondok pesantren itu anak-anak santri-santriwa itu tetap cium tangan mereka walaupun orang itu setengah telanjang. Itu adalah contoh hospitable. Dan mereka sangat terkesan. Orang Indonesia ternyata luar biasa, ramahnya. Tidak seperti yang digambarkan sepulama. Ini oleh CNN. Kitanya seperti itu. Lalu ada affordable. Jadi Bapak-Ibu tahu sekalian, ternyata friendly. Kata friendly yang selama ini kita anggap tidak ngerti, ramah. Atau orangnya itu pokoknya ceria. Ternyata berbagai macam penggunahannya. Ada affordable. Avable itu orang yang ramah, ceria, dan friendly tadi. Sudah beda lagi kan? Jadi contohnya adalah receptionist hotel atau bellboy hotel. Itu mereka didudik untuk menjadi orang available. Mereka tidak friendly. Avable. Amiable. Ini orang Indonesia lagi. Amiable itu friendly, pleasant, and not easily annoyed or worried. Tidak gampang baper. Ini amiable. Ada genial. Nah, genial itu ramah. Suka tertawa. Suka bercanda. Dan teman yang menyenangkan itu adalah genial people. Apakah kita cukup friendly tapi gampang tersinggung karena perbedaan agama atau perbedaan cara menyikapi agama. Jadi kita sudah tahu friendly. Lalu kita lihat friendly yang pertama itu tadi baru tadi. Sekarang kalau enjoy talking to people and being with them. Ini ada sociable. Jadi orang yang suka bergaul. Suka nimbrung. Enak diajak ngobrol. Tidak pilih-pilih teman. Itu sociable. Outgoing. Beda lagi. Outgoing itu. Suka bicara. Ketemu orang-orang kenalan baru. Tidak gampang nervous dalam situasi sosial. Jadi kan makanya kita kadang ada mengalami sebut sebagai social gap atau apa pokoknya gegar budaya. Karena ketemu dengan orang asing lalu cara hidup mereka, sikap mereka berbeda. Kalau kita orang sociable tidak seperti itu. Atau outgoing. Ada extroverted, ada introverted, dan sebagainya. Friendly di dalam konteks hubungan atau percakapan. Ada friendly, amicable. Amicable itu adalah ini. Ternyata beda. Di sini konteksnya adalah konteks hukum. Jadi ingat, di dalam satu kontrak itu apabila nanti terdapat perselisian pemahaman tentang klausul-klausul di dalam perjanjian ini akan kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Menyelesaikan konflik dengan cara friendly itu yang disebut sebagai amicable. Jadi di sini friendly-nya sudah beda lagi. Ini bisa kita gunakan ketika kita menerjemahkan naskah-naskah hukum. Jadi kamus ini gunanya banyak sekali Bapak-Ibu. Saya sangat berharap bahwa paparan saya yang agak bawel saya ulang-ulang ini bisa betul-betul meresap dan Anda akan melihat manfaat nyatanya. Siapapun Anda. Hanya orang yang tertarik bahasa Inggris. Apakah dosen seperti Ibu Susi, Marishi Arida, yang sudah bekerja untuk lembaga asing itu. Ini sangat berguna. Dan terutama rekan-rekan di balai bahasa. Kita harus berapa langkah di depan masyarakat yang kita layani, Mbak Alva. Jadi harus mengakrabi kamus ini. Ada namanya cordial. Cordial itu berada di antara dua orang atau kumpulan di mana orang-orang yang polis dan menarik kepada satu-satunya. Meskipun mereka tidak berhubung. Ini beda lagi. Cordial itu menarik meskipun mereka jelas-jelas bukan teman akrab. Itu bisa kita gunakan dalam membuat undangan. Biasanya Anda cordialnya menerjemahkan. Di dalam membuat undangan itu, kami mengharap kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Kalau itu yang kita undang itu bukan teman akrab. Mungkin hanya karena dia misalkan saya itu partai Nasdem. Lalu saya mengundang orang dari BDIB, dari Gulkar itu untuk besok ulang tahun partai Nasdem. Ini ramah. Tapi pada orang yang memang tidak ada alasan untuk berakrab-akrab. Sudah beda lagi. Setelah mengetahui semua definisi makna kata itu, Anda bisa memilih kata yang paling tepat untuk tulisan Anda. Nah, pada tataran inilah. Kita sendiri yang dosen-dosen pun kadang-kadang juga malas untuk membelajar hal-hal baru. Sehingga kadang-kadang kalau mahasiswa kita sudah tahu cara mengurangkan kamus itu, kita ketinggalan jauh dan kita ditertawakan. Jadi Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, pagi ini yang sudah mencapai 53 orang ini, saya mengajak untuk mari kita mulai belajar. Tidak ada kata terlambat. Kenapa? Kita sudah dimanjakan oleh teknologi. Coba bayangkan, berapa puluh ribu orang yang terlibat dalam penyusunan kamus Longman ini? Padahal kamus itu ada belasan versinya. Setiap kata direkam, ada lagi-lagi, ada perempuan, lalu ada setiap contoh kalimat juga bisa dimainkan pronunciation-nya. Itu bukan robot, itu manusia semua itu. Membedakan British dan American, itu seperti apa? Jadi kita sudah dimanjakan teknologi, silakan beli yang asli tadi, atau beli yang second, atau beli yang tadi yang saya bilang CD-ROM-nya 30 ribu, silakan untuk kemajuan kita bersama. Sekarang semuanya bisa diakses. Luar biasa sekali. Saya ingin sedikit memberi gambaran bahwa kita itu berada di zaman akhir yang luar biasa. Bapak-Ibu penasaran, kenapa harus ada bahasa Inggris British, dan kenapa harus ada bahasa Inggris Amerika? Saya mau tunjukkan, bahwa ternyata di dalam membuat kamus atau buku grammar itu ternyata ada juga latar belakang politiknya. Kenapa harus ada bahasa Inggris? Mungkin dosen seperti Ibu Susi sudah paham itu. American English itu ada karena apa? Karena orang-orang bangsa Amerika yang sudah lepas dari Inggris, setelah mereka merdeka itu. Mereka ingin menunjukkan bahwa jati diri mereka sudah beda dari orang British. Jadi begitu kolini Inggris yang berada di Amerika itu lepas dari Inggris, dan lepasnya pun hanya masalah sepilih. Mereka berjuang di sana, berbunuh-bunuh dengan orang Indian, kadang mati karena malaria, karena hutan banyak nyamuknya, lalu mereka masih harus mengirimkan uang pajak ke Ratu Inggris. Bahkan beli teh pun harus dari Inggris dengan harga yang mahal. Orang-orang yang berada di kota Boston pada tahun sekian itu tidak mau. Kita tidak mau beli teh saja kalau harus beli dengan mahal, padahal kita cari banyak uang untuk kerajaan. Kita merdeka. Itu jadi pembunuhan disebut The Boston Massacre. Itu tidak dipicu masalah teh saja. Akhirnya mereka merdeka. Ada seorang tokoh yang namanya Noah Webster. Anda tahu dari kamusnya. Noah Webster itu dengan kejadian penuh, dia mau mengatakan bahwa orang yang berada di Amerika itu bahasa Inggris, jadi American English. Pengucapan, cara menulis, kosa kata harus berubah, dan dia membuat kamus itu selama 17 tahun. Belum ada laptop, belum ada mesin ketik. Dia menulis kamus itu dengan pena bulu angsia yang disebut kuil itu, dia menulis selama 17 tahun. Itulah jika bakal dari kamus American English. Jadi apa? Untuk menunjukkan memang identitasnya berbeda. Misalkan kata realize itu memakai Z, satunya memakai S. Coba mari kita cek di sini, kita kembali kamus dulu. Nanti pasti ada keterangan British-American realize. Yang realize ini, kalau British-English pakai S, kalau American-English pakai Z. Jadi Anda tahu, itu memang disengaja oleh tokoh yang bernama Noah Webster tadi untuk menunjukkan kita sudah menjadi bangsa metika, bahasanya harus berbeda dari British. Kosa katanya juga beda. Misalkan orang Inggris itu menyebut lampu center itu touch, atau flashlight, yang Amerika itu touch misalkan. Jadi misalkan bagasi itu disebut rang, yang satunya disebut apa. Nah itu sedikit ya untuk menunjukkan pada Anda bahwa kamus yang kita kagumi atau kita beli atau bahkan kita bacak itu memiliki secara yang panjang dan orang-orang itu berjasa. Jadi sekarang kita tinggal terima enaknya. Jadi kalau Anda hanya berkali diri dengan kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, moon itu bulan, rus itu mawar, kita nggak akan nanti apa-apa. Mencari kosa kata pun akan kesulitan dan sebagainya. Saya akan cek-cek sebentar. Ada, oke, Bu Susana, terima kasih. Ya, teman-teman yang punya pertanyaan, jangan sungkan. Pertanyaan yang seremeh apapun itu tanyakan ya. Karena kadang-kadang kita merasa, ah pertanyaan ini pertanyaan remeh. Ternyata orang lain juga punya pertanyaan yang sama, dipersilakan. Anda boleh menginterpsi siang kapan saja dengan voice atau dengan chat, dengan senang hati. Itu tadi aktivator ya. Jadi kita jadi paham sekarang aktivator friendly. Bagaimana sekarang kalian disebut friendly itu bukan manusianya, tapi situasinya. Anda berada di tengah-tengah pesta, tapi aduh ini kok suasanya nggak enak, banyak gosip, banyak yang menghibah, di sini ada diskriminasi. Kalau yang digambarkan friendly itu tempatnya atau situasinya bagaimana? Ada friendly, ada welcoming, ada convivial. Convivial itu hanya digunakan dalam bahasa Inggris formal. Even a social situation is one in which people are friendly to each other and enjoy themselves. Jadi gimana pesta kemarin itu pada deklarasi calon presiden, oh the situation was convivial. Misalkan, contohnya begini. Ada juga friendly tapi nyebelin. Anda pernah lihat nggak? Jadi misalkan dulu Bu Susi, dulu waktu muda mungkin banyak dikejar cowok itu. Karena cantik kan? Bagaimana sikap cowok-cowok itu terhadap Bu Susi? Sebagai seorang perempuan, dia punya intuisi ini cowok ini nggak enak banget. Friendly-nya punya ada, udang dibalik batu. Friendly yang nyebelin itu ada. Jangan dikira bahwa friendly itu nggak nyebelin. Bagaimana Anda menunjukkan ketidaksukaan Anda atau kecurigaan Anda pada orang lainnya? Too friendly in a way that is unpleasant. So akrab itu, orang itu so akrab, benci aku. Familiar. Talking to someone, as if you know. Kalau nggak kenal, baru ketemu kok sudah tanya yang kepo-kepo, mendekat-dekat sikapnya, senyumnya dibuat itu familiar. Jadi familiar itu bukan hanya berarti akrab, tapi juga nyebelin dalam pengertian orang ini so akrab. Ada smarmy. Smarmy itu, someone smarmy, behave friendly, nah kelihatan munafiknya, dibuat-buatnya, itulah. Jadi pasti ada kemauannya itu mungkin ingin mencelakakan kita bahwa Anda bisa merasakan bagaimana yang normal. Yang punya kepekaan sosial itu berarti, ah orang ini smarmy. Jadi friendly tapi nyebelin karena dia nggak tulus. Ada over friendly, kelewatan friendly-nya itu. Itu khusus untuk baca Inggris, British. If someone is over friendly, they are too friendly in a way that is unpleasant for XML standing or sitting to close to you. Dekat-dekat ya. Jadi kebahagian misalkan ada Pak Presiden Jopo Widodo kemarin di Jogja itu apa namanya? Maliboro ya. Siapa orang tidak bangga masuk dalam satu frame foto dan beliau. Jadi berdirinya nggak natural dimiring-miringkan, pokoknya bisa jandung ke Presiden. Itu disebut baik over friendly. Padahal dia bukan saudara Presiden, bukan apa-apa. Kita jadung seperti itu kalau ketemu dengan selebritis atau tokoh yang jaring masuk TV dengan asumsi kalau kita berada dekat dia, kita juga sekeran dia. Itulah disebut sebagai over friendly. Arti yang didekati belum tentu suka. Itu tidak suka banget. Ada lagi, coba obsequious. Obsequious itu someone who is obsequious always tries to be friendly and helpful and always agrees. Ini namanya disebut yes man. Pokoknya dia itu pengen selalu ramah, pengen disukai orang di depannya. Jadi misalnya ada contohnya apa? Ini orang-orang penjilat. Kita yang menjadi dosen, ada mahasiswa yang sedikit-sedikit bantu kita, dia hapus tulisan kita di Bapak Antolis, ambilkan minuman kita. Dia itu pengen menunjukkan keberadanya. Itu disebut obsequious. Ada slimy. Ini slimy itu lebih tidak penyenangkan lagi. Terlalu ramah dan juga memuja-muji, tapi puji-pujiannya itu jelas bahwa dia tidak jujur, mau nyanjung-nyanjung tapi munafik. Karena ada maunya. Itu juga friendly tapi negatif. Kita sudah bisa menggambarkannya dengan mudah apabila kita memilih kamu seperti ini. Praktisnya jelas sekali. Anda tidak usah buka-buka halaman. Anda tinggal ketik kata friendly and information on your fingertips. Jadi tinggal ngetik kata yang tepat, kata umpan yang tepat, informasi itu disebut begitu saja. Apabila Anda sekolah di luar negeri misalkan, Anda akan merasakan bahwa nanti tugas-tugas menulis Anda lebih cepat daripada dengan bantuan kamus biasa. Lalu mungkin ada teman-teman bertanya, Pak bisa enggak kamus ini dalam bentuk versi online? Ada. Kalau hanya untuk mencari padanan kata kebukan seperti ini, tidak untuk mengetahui bahasa yang lebih dalam. Misalkan tadi ada contoh-contoh listening, Anda bisa kok longman language, longman kontemporary English online. Sudah ada. Anda tidak harus beli, cuma teman-teman saya sarankan kalau Anda memilikinya, Anda akan belajar lebih banyak. Jadi silahkan Anda yang memilih dan menentukan. Ada chat di sini. Selamat pagi menjelang siang, ini Mbak Hidayati Desi. Saya bertanya, apakah kamus longman bisa diunduh download di laptop agar alat mudah digunakan. Begini, pertanyaan ini lebih tepat saya arahkan kepada Mas Rizky Arida. Dia orangnya pintar banget komputer, tapi kayaknya bisa. Jadi pernah ada teman-teman yang berhasil itu free download. Apakah tidak dimarahi oleh yang punya kamus? Ya, maksudnya dimarahi. Tapi yang menyediakan free download itu juga orang-orang bully di luar sana. Jadi ini saya salah apabila Anda menyarankan Anda untuk menembus jalan itu. Tapi silahkan saja. Bisa, Mbak. Setahu saya bisa. Asalkan ada banyak teman yang pintar IT, itu mendownload. Jadi free download itu juga ada. Cuma kalau free download, kita kan tidak punya masternya. Jadi kapan-kapan misalkan laptop kita rusak, lalu harus diinstal ulang itu, ya kita harus download lagi. Tapi nampaknya ada. Jadi tanpa harus membeli secara resmi. Kayaknya untuk Mbak Hidayati solusi itu ada. Setahu saya ada. Nah, nanti saya akan bertanya atau mohon komentar dari Mas Rizky Arida. Itu murid saya yang jenis. Saya menganggap orang jenis betul. Nanti orang yang pintar IT. Jadi Indonesia sering mendapatkan pertolongan dari dia kalau urusannya dengan IT. Bisa ya? Mbak Hidayati Desi. Oke, itu tadi tentang friendly. Apapun. Apapun. Satu kata lagi. Misalkan contoh kata makan. Coba. Ada orang makan dengan gembul. Makan sedikit-sedikit. Tidak langsung di telan, tapi dikrikiti. Pinggirannya. Cara makan banyak. Jadi kita tinggal ketik kata IT. Coba Anda perhatikan. IT has to swallow lick. Dan sebagainya. Kadang-kadang kata yang terkait dengan kosa-kata yang sepela saja, kadang-kadang kita tidak tahu banyak. Nah, ini gunanya. Jadi makan itu sebetulnya benar gak? Boleh gak kita menggunakan I want to eat breakfast? Itu salah. Yang dimakan itu nasinya. Yang dimakan itu daging anyang. But you don't eat breakfast. But you can have breakfast. Karena breakfast itu adalah penanda makan di pagi hari. Kalau siang lunch. Kalau malam itu dinner atau supper. So you cannot say I want to eat my supper. Itu jelas. Dia tidak tahu. Have a meal. Ini contoh kalimatnya. Semuanya ada di sini. Grab something. Have a snack. Snack itu camilan itu kan. Snack. Dine. Dine itu biasanya lebih formal. Jadi malam ini nanti saya mau makan malam dengan Pak Wali Kota atau Pak Gubernur. Tonight I'm going to dine with the governor. Jadi kita menggunakan kata dine. Tidak menggunakan kata dinner. Kalau dinner untuk keluarga, untuk pacar kita, dan sebagainya. Bagaimana kalau terlalu banyak makan? Kalau Anda makan sampai kekenjangan itu, you starve or you go to yourself. Ada saja ekspresi yang bisa digunakan untuk itu dan disediakan dengan sangat bagusnya oleh para penyusun kamu. Anda tinggal memancingnya dengan kata eat. Itu semua situasi itu ada. Pick out itu jadi makannya betul-betul rakus seperti babi itu. Pick out. Make a pick out yourself. Jadi Anda makan rakus yang memalukan di depan umum. Pick yourself over eat. Dan sebagainya. Makan cepat-cepat atau wolf down. Jadi langsung ditelan saja tanpa digunyah. Bull down atau gobble up. Jadi gobble up itu dilahap. Itu saja. Ada juga scoff. Lalu makan dengan suara yang menjijikan orang lain. Suara itu pihak-piak-piak. Itu kan kadang tidak sepangkan. Ada munch, ada crunch. Jadi kalau ada seorang makan, lalu kita bisa mendengar suara mulutnya. Itulah pusat kata yang kita perlukan. Kemudian. Kalau makan, jadi di depan piring kita itu ada nasi, lalu ada ayam, ada sayur. Kalau dimakan semua itu eat up. Atau finish off, polish off, dan sebagainya. Tapi kalau makannya sedikit-sedikit, beda lagi. Ada nibble. Ada orang yang pelit. Kalau makan bakso, kita lihat. Dia dimakan dulu kuahnya, sayurnya. Lalu mungkin ada kecambah dan dagingnya itu belakang. Itu namanya nibble. Tidak dimakan dagingnya dulu. Itu menunjukkan mata. Ada pick at. Ada hardly touch something. Atau Anda makan sedikit untuk diet. Beda lagi. Ada diet. Go on a diet. Atau be on a diet. Aku lagi diet nih. I'm on a diet. Dan sebagainya. Atau tidak mau makan. Di sini fast. Fast itu artinya apa? Berpuasa. Jadi ini. Muslim fast during Ramadan. Fast itu artinya sebagai adjective. Dia artinya cepat. Tapi sebagai kata kerja. Artinya berpuasa. Untuk kebutuhan medis. Kalau misalkan Anda mau check up itu Anda harus fasting. Nah, seperti ini. Ada lagi mau go makan itu disebut hunger strike dan sebagainya. Nah, ini. Apapun kata kerja. Apapun kata benda. Apapun kata sifat. Yang membuat Anda penasaran. Atau Anda ingin tahu. Spektrumnya. Apakah saya itu menjotos. Apakah menempeleng. Atau apa. Itu semua ada dalam bahasa Inggris. Melempar bendanya kecil atau besar. Atau bisa kita lempar dengan jentikan jari. Tadi ditunjukkan. Dan itu belum menengkap sebetulnya. Sebab misalkan kalau Anda melemparkan meja. Apakah you throw a table? Tidak. Melemparkan benda-benda yang berat itu hole. Ini. Saya kembali ke kamus. Ini hole. Jadi misalkan badai surya. Jadi matahari di sana ada badai. Lalu melemparkan pecahan-pecahan matahari yang berukuran besar itu hole. Contohnya saja ya. Ini. To throw something with a lot of fuss. Especially because you are angry. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Coba saya cek dulu. Ada chat dari teman. Oh. Tadi ya. Oh ini. Bu Susana Budiastuti berbagi link dengan Anda sekalian itu. www.ldoconline.com Ini adalah kamusnya yang .com. Cuma nanti silahkan diperiksa apakah fiturnya lengkap. Kalau online saya enggak begitu yakin. Dia berani mengeluarkan online karena mungkin juga tidak terlalu rugi. Jadi mungkin dianggap sebagai semacam sneak peek ya. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan versi yang lengkap. Ya seperti ini. Itu tadi aktifator teman-teman sekalian. Silahkan kalau ada yang bertanya. Saya akan lewat sekarang ke grammar. Ya grammar memang tidak lengkap. Tapi kalau Anda hanya butuh tentang verba intransitif dan transitif. Statement and question. Bicara tentang sekarang. Bicara tentang masa lalu. Bicara tentang masa depan. Nah, jadi di sini ada alaman tadi. Karena ini tidak lengkap, Anda bisa menutupi kekurangan itu dengan memiliki kamus Cambridge. Kamus Cambridge itu untuk hal-hal seperti ini bagus sekali. Ada diskusi bahkan paper khusus tentang idiom sejarahnya, pemakaiannya. Lalu ada contoh-contoh cara membuat paper, contoh-contoh cara membuat thesis juga ada. Bagaimana membuat introduction-nya. Bagaimana membuat penutupnya ada itu di Cambridge. Dan Cambridge juga bisa Anda beli secara online. Jadi beli yang second-second saja itu yang murah-murah saja. Yang penting di situ ada city room-nya. Lalu kemudian Anda insta di laptop. Anda memiliki koleksi kamus yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Jadi longman itu hanya satu dari segi yang banyak andalan. Nah, ini untuk belajar grammar di sini. Lalu saya akan lari ke eksersis. Kalau ada teman-teman yang bertanya, dipersilahkan. Nah, eksersis ini kita mulai grammar. Nah, ini latihan grammar Bapak-Ibu. Jadi belajar grammar sendiri. Nanti Anda setelah tahu cara menggunakannya, Anda kan bisa mengadopsi atau bisa memodifikasinya menjadi soal-soal untuk mahasiswa Anda. Entah itu untuk kursus atau untuk perkulian. Para dosen juga bisa. Jadi misalnya adjektif, soal-soal adjektif. Adjektif yang tidak digunakan di depan kata benda. Ternyata tidak semua kata benda bisa disisipi adjektif. Anda baru tahu sekarang. Komparatif dan superlatif. Jadi contohnya seperti ini. Ada artikel, ada determinat dan sebagainya. Yang jelas, apabila Anda tidak tahu jawabannya, Anda bisa klik show answer. Jadi jawabannya otomatis akan muncul semuanya. Tapi jangan dibiasakan mencari shortcut. Jadi semua soal latihan di sini, kalau Anda bingung, langsung bisa show answer. Atau Anda mencoba menjawabnya, lalu cek answer berapa salah, berapa benar. Bisa diulang lagi. Restart misalkan di sini ada. Jadi ini kamu yang user-friendly. Beli yang second harganya 100 ribu. Mungkin ada 80 ribu, ada 150 ribu. Manfaatnya tidak bisa dimilih dengan uang. Silahkan Anda yang menarget. Saya mau jadi pakar. Saya ingin menjadi orang yang menikmati bahasa ini saja untuk kesenangan. Atau saya ingin berbagi dengan orang lain. Ingin mengejutkan teman yang merasa sudah pinter bahasa ini, tapi Anda beri kejutan dengan pusat kata baru tadi. Atau Anda kejutan dengan aktifator. Bisa. Ini kamu mengasihkan. Pokoknya untuk dipelajari sepanjang waktu. Vocabulary. Ini ada khusus soal latihan tentang idiom. Mari kita lihat ini. Satu saja. Nah ini coba. Idiom itu bisa dibuat dengan kata burn, cut, eye, far, foot, around, burn, bla 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 bla. Coba mari kita ambil satu saja. Eye. Ini teman-teman. Ini contoh ya vocabulary tentang penggunaan idiom. Julia could not bla 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 her eyes of the beauty horse. Apa ya kira-kira? Coba ya kita coba get. Atau take mungkin ya. Oh take kan ada lagu kan. I can take my eyes off you. Nah jadi kita lihat. Pasti take ini. Mungkin nanti salah kita lihat ya. Could you just bla 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 your eyes over this contract for me? Nah mengawasi atau give, run. Run berarti kalau membaca cepat-cepat itu mungkin run your eye over. Mungkin. Karena kita nggak tahu. Jangan dikira saya tahu semuanya. Saya mungkin juga salah. Ask your neighbor to bla 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 bla. Ini berarti keep an eye. Saya yakin ini. Keep an eye. Itu mengawasi. How she kidding of I've got. I've not bla 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 eyes on her. Yang betul ini pasti set eyes kayaknya. One of the men in the bar was bla bla bla. But I know. Nah jadi melotot, melihat dengan provokatif itu biasanya making. Mungkin ya. The developer had bla bla his eye on the building. Coba misalkan aja. Nanti kita lihat berapa salah, berapa betul dari latihan kita pagi ini. I went into the job with my eyes. With my eyes open misalkan ya. I went there so I can often could find the ways with my eyes. Kita ngawur aja. Nah setelah kita lihat seperti ini, kita cek berapa yang salah, berapa yang benar. Mari kita cek yang hijau itu yang betul. Yang merah itu yang salah. Oh ternyata saya salah dua teman-teman. Saya salah dua. Berarti. Nah yang betul mana? Kita cek show answer saja. Nah ini jadi latihan yang menarik sebetulnya. Dan latihannya ada ribuan. Ini hanya idiom dengan kata A. Itu pun hanya sebagian. Kita bisa melihat yang lain-lain. Dengan katakan misalkan. Lalu kita mau tahu jawabannya. Langsung aja ditunjukkan di sini. Ada sinonim, ada collocation, ada register. Nah kemudian yang vocab ini ada latihan yang menarik yaitu ini. Saya mau tunjukkan bahwa kamus ini juga bisa digunakan untuk adik-adik kita yang di PAUD, atau yang di SD, atau SMP, atau siapa saja. Ini latihan. Kosa kata tapi dipancit dengan gambar. Kita ambil yang mudah. Nah ini misalkan. Apakah tengkorak dalam bahasa Inggris? Tengkorak ada skull. Kita drag seperti ini teman-teman. Kalau tulang rusuk, pasti ribu ya. Yang suka beli barbecue itu ribu. Kalau tulang ekor di sini, saya yakin tidak ada spine. Kalau tulang panggul, saya lupa namanya. Yang jelas ini pasti bilvis. Ini pasti femur. Dan tengkor itu adalah kneecap. Nah selanjutnya seperti ini. Mungkin adiknya itu di panggul, diajak tempat-tempat gambar. Yuk kita cek. Berapa salah, berapa benar. Ini pati betul semua. Lalu misalkan bagian depan mobil itu apa. Di sini semuanya ada. Jadi kita tinggal drag, tinggal drag, tinggal drag. Kalau tidak tahu jawabannya cukup show and cernak. Lagi ini banyak sekali. Cuma kalau Anda penggemar vocabulary dengan gambar, menu yang lebih lengkap ada di Kamus Cambridge, teman-teman. Kamus Cambridge itu gambarnya banyak. Misalkan gerakan orang berlutut, gerakan orang menyembah. Dalam sholat itu ada yang namanya ruko, ada yang namanya iktidal. Di kamus itu ada gerakan-gerakannya bahasa Inggrisnya ada. Di sini tidak ada. Voket tadi sudah saya sebutkan. Teacher resources ada. Writing assistant. Nah sekarang. Terlempar lagi. Apakah saya terlempar? Tidak, Pak. Masih terhubung. Baik, saya akan masuk lagi. Masih, Pak. Bagaimana? Masih terhubung, Pak. Oh iya, iya. Di sini saya kaget tadi. Terlempar. Baik, saya besarkan lagi. Masih terhubung. Ini, contoh writing assistant ini sangat membantu teman-teman. Baik mahasiswa, dosen, profesor. Bahkan selama bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Kita cenderung salah memilih kata. Kita cenderung salah menggunakan kata dalam konteks yang tidak. Kita cenderung salah memenggal kata. Pemenggalan kata atau hibernation itu salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh orang Indonesia. Dengan kamus ini, kalau kita nyalakan writing assistant, jadi kita coba kembali ke kamus, lalu nanti kita pilih yang writing assistant di sini. Ini seperti semacam kamus kecil, tapi khusus menulis. Kita tunjukkan banyak sekali kita salah milih. Misalkan kata absent. Saya tunjukkan ya. Absent. Absent itu artinya tidak di sekolah, tidak bekerja, tidak datang ke rapat itu absent. Karena Anda sakit atau memang sengaja tidak ada datang itu absent. Ini, student who regulates absent from school. Bisa dimainkan contoh kalimatnya. Dan lain-lain. Cuman seringkali kita, maksudnya begini, kesalahan apa yang sering kita lakukan pada kata absent? Ternyata begini teman-teman sekalian. Kata absent itu hanya bisa digunakan di dalam bentuk present. Jadi murid yang namanya Mas Rizky Arida itu hari ini enggak maaf. Where is Rizky? He is absent. Betul. Itu hanya bisa digunakan di dalam bahasa Inggris. Formal itu hanya bisa digunakan di dalam bentuk present. Tapi misalkan besok atau nanti sore, saya ketemu Mas Rizky. Mas Rizky minta maaf. Maaf, saya tadi tidak masuk. Dia pata, I'm sorry sir, I was absent. Itu kebanyakan orang Indonesia memakluminya. Karena tidak tahu. Sebetulnya absent itu tidak boleh digunakan di dalam bentuk lampau. Jadi bagaimana? Bilangkan, I'm sorry sir, I did not come to your class. Itu malah betul. I'm sorry sir, I was not there. Malah betul. Atau yang betul, kata absent tadi. Kata absent. Kita lihat error. Perhatikan. Yang merah ini yang salah. Contohnya, it's a pity that you were absent from the training session. Aduh, sayang sekali kamu kemarin tidak datang. Yang betul adalah, it's a pity that you missed the training session. Jadi, kata apapun saja di dalam bahasa Inggris, Anda tidak yakin pemakaiannya. Kalau Anda ingin tahu benar salahnya, Anda ketik tadi pada writing assistant, lalu Anda ketik kata error. Kalau Anda ingin ngecek kolokasinya, ya sudah berarti absent itu bisa dikombinasikan dengan kata sifat apa. Kata kerja apa di sini. Jadi, bisa ambil dari entry ini, bisa ambil dari entry yang lain, atau dari korpusnya bahasa Inggris. Tishaurus itu adalah sekitar kosa kata, di sekitar kata absent. Contohnya ini. Jadi, banyak sekali contohnya. Saya akan kembali ke dictionary, sambil saya cek kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Ini dari Bumuniatus Zahiro. Apakah di kampus tersebut terdapat fitur kosa kata di bidang tentu? Iya, betul. Ini yang akan saya masukkan sebentar lagi. Terima kasih. Ini Bumuniatus sangat antusias. Benar. Saya untuk saya diingatkan. Ternyata waktu kita tinggal sedikit. Berarti kira-kira berapa Pak Wahdani? Kira-kira setengah jam. Tapi sampai sore pun saya jalani. Tidak jadi masalah. Gunanya apa kamus ini? Kalau tidak memiliki set kosa kata khusus untuk bidang tertentu misalnya kesehatan. Betul sekali. Nah, jadi pertanyaan Bumuniatus Zahiro langsung saya respon ya. Apabila nanti ini kita waktunya tidak cukup, besok bisa kita tambah sedikit lagi. Karena pembahasan tentang terjemahnya sudah saya siapkan. Jadi nanti besok Anda juga tinggal enjoy saja. Keunggulan kamus Longman ini adalah manfaatnya untuk orang yang ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan terjemahannya itu berasal dari disiplin ilmu atau profesi tertentu. Dari kesehatan. Misalkan Anda seorang dosen politeknik kesehatan atau dosen fakultas kedokteran atau dari bidang biologi. Biologi itu macam-macam kan. Ada mikrobiologi, ada zoologi, ada macam-macam yang pertanian itu. Ada ilmu tanah, ada pertanian pembangunan. Itu bisa dipancing, saya katanya, dari situ. Ibu Munia itu Zahiro, terima kasih. Sekarang misalkan begini. Tapi sebetulnya saya harus membuat segi disclaimer. Saya tidak ingin memberi kesan bahwa dengan kamus ini menerjemahkan jadi lebih gampang. Oh tidak. Anda harus banyak belajar menerjemahkan dan lebih bagus lagi kalau pernah mengambil matagulah translation atau membaca buku-buku teori translation atau Anda memang memiliki bakat. Jadi memang penerjemahkan itu bakatan. Dan sebetulnya saya harus katakan bahwa orang yang belajar bahasa Inggris ya pasti harus bisa menerjemahkan. Cuma dia tidak yakin saja. Bukti Anda ngomong bahasa Inggris, Anda menerjemahkan isi warta Anda dalam bahasa Inggris. Atau segala sesuatu yang dari bahasa Inggris Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya Anda sudah melakukan itu, cuman mungkin selama ini tidak mendapatkan pelatihan secara formal sehingga tidak yakin. Nah ini, bisakah kamus long-man digunakan untuk sebagai alat bantu teman-teman terjemahkan dari bidang-bidang tertentu? Jawabannya, iya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Denisa, apakah di-upload ke YouTube? Mudah-mudahan. Nanti kalau di-upload di YouTube, saya bisa melihat Denisa sendiri dan tertawa nanti. Baik. Nih, bagus sekali banyak. Sekarang misal kita bayangkan ya, kita sekarang sedang mendapatkan order atau dimintai tolong orang untuk menerjemahkan, lalu artikel dia itu tentang, artikel dia itu misalkan tentang terorisme. Misalkan, ketika ada bom-bom meledak di ibu kota, lalu ada teman dari ilmu sosial politik atau apa yang ingin membuat. Istilah-istilah yang terkait dengan terorisme, penjahatannya itu pelucutan senjata, menangkap laku, bom rakitan itu bahasa Inggrisnya apa, atau menjinakkan bom itu apa. Itu bisa kita pancingkan. Pemancingnya dengan apa? Ya dengan kata bom. Coba, siapa tahu bahasa Inggrisnya bom molotov itu apa? Nah, dengan bantuan kamu sini, kita tinggal ketik kata molos, enggak sampai molotov sudah muncul. Molo. Bom molotov itu molotov koktel bahasa Inggrisnya. Molotov koktel. Orang belajar bahasa Inggris, setelah Anda ngerti definisi atau makna kata, jangan berhenti di situ. Kadang Anda harus tahu, sebetulnya bom molotov itu berasal dari mana? Bom molotov itu kita bisa cek with originnya, teman-teman. Nah, jadi yang menemukan, atau orang yang membuat bom molotov pertama kali itu dulu seorang politisi Soviet bernama Vyasevlav Molotov pada tahun 1890 dan siat. Itu adalah asal-usul dari bom molotov. Bom molotov itu apa sih? Nah, bom molotov itu adalah, ini a simple bomb consisting of a bottle filled with petrol with a piece of cloth Indian. Jadi bom molotov adalah botol kosong, di isi minyak tanah, lalu ujungnya diberikan, lalu disulut, itulah bom molotov. Tadi, kita ingin mencari istilah-istilah yang terkait dengan terorisme dan bom, kan? Nah, kita cek dengan bom molot. Nah, kalau sudah seperti ini, ibu yang tadi yang bertanya, kita mencari kata-kosa kata yang terkait dengan terorisme dan bom. Nah, ini pada bagian tisoris ini ada WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya itulah yang diklik-klik begini. Nah, munculkan topiknya bom and terorisme, lalu kita klik panahnya. Nah, ini semua kosa kata tentang bom ini, karbon itu bom mobil. Defuse itu berarti menjinakkan bom. Device itu perkakasnya. Disarm itu juga menjinakkan bomnya supaya tidak lagi aktif. Explosion itu apa? Ledakan eksplosif bahan peledaknya. Fuse itu sumbu, gerilnya itu perang gerilnya, gunman, dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan bom dan terorisme, kosa katanya ada di sini, bisa kita klik sampai bawah. Kalau misalkan Anda berasal dari misalkan IIN atau Stein, 11 tinggi agama Islam, bisa nggak kita mencari kosa kata yang terkait dengan Islam? Bisa, walaupun jumlahnya terbatas, bisa. Nanti kita mancingnya bagaimana? Mancingnya dengan kosa kata yang paling kita kenal tentang agama Islam, misalnya itu imam. Imam, kita klik. Imam, ya kan? Imam itu Muslim religious leader. Lalu kita, kalau penasaran ini pasti dari bahasa Arab. Arabic munculnya tahun 1600 sekian masuk ke dalam bahasa Inggris. Maksudnya begitu. Nah, imam, setelah kita ketemu imam, kita larinya ke setiap. Anda mesti sini urusannya dengan Islam. Ya kan? Islam, lalu kita klik. Semua kosa kata yang mereka tahu. Mereka nggak tahu semua sebab mereka bukan orang Muslim. Nah, ini. Allah, ya Tullah, Black Muslim, Quresan, Darwish, Emir, Fatwa, Jihakim, Halal, Hijrah, Kalineri Hijrah, Imam, Islam, Jihad, dan sebagainya. Dan sebagainya. Mujahidin mula. Nah, kalau kita klik satu berkata-kata, itu pasti apa sih Mujahidin itu menurut mereka? Menurut kamu sih ini? Atau Mu'azin? Mu'azin adalah Mu'azin, a man who calls Muslim to pray. Inilah orang yang itu di masjid. Kita bisa kembali lagi ke WhatsApp kapan saja nanti. Oh, sorry-sorry. Misalkan seperti ini ya, Mu'azin dan sebagainya. Lalu misalkan dari ilmu kesehatan. Apa ya kira-kira dari ilmu kesehatan? Tadi ada teman yang bertanya tadi, Mbak Munyadu Zahirah. Coba. Mbak Munyadu Zahirah punya enggak satu kosa kata dalam bahasa Inggris yang terkait dengan ilmu kesehatan. Health science. Silahkan ditulis di situ. Kalau ada. Atau kita panceng saja di sini ya. Berarti kalau ilmu kesehatan, stunting. Stunting itu bayang pertumbuhan tidak bagus ya. S-T-U-N-T-I-N-G. S-T-U-N-T-I-N. Nah, di sini menariknya tidak ada stunting. Tidak ada ya. Mengapa ini anehnya? Satu, berarti kamus ini perlu diberi masukan. Untuk memasukkan kata stunting. Atau kalau stunting saja ada enggak? Nah, ini. Stunt kita lihat sebagai verb. Nah, ini. Stunt itu to stop something or someone from growing. Nah, di sini kasusnya ternyata berarti stunting tidak ada, tapi stuntingnya ada. Ini verb form-nya untuk membentuk kata kerjanya. Jadi, kalau kita kesulitan atau ingin tahu peraturan grammar-nya, setiap kata itu sudah ada seperti ini, teman. Untuk membentuk present, untuk membentuk past, present perfect, dan sebagainya. Jadi, kamus yang membuat seperti ini. Kalau kita hanya menggunakan kamus dalam bentuk buku, kita tidak akan diperkaya pengetahuannya. Kemudian, itu tadi verb. Lalu, but origin. Asal-usulnya dari mana? Ternyata dari bahasa Skandinavia. Kata stunting ini. Stunting, ternyata kita tidak bisa memancingnya. Kata, oh sebentar. Bisa enggak? Stunt sebagai verb tadi, kita lihat. Nah, di sini tidak ada wordset-nya. Berarti kita cari kata yang lain saja. Misalkan, dari ilmu kesuatan, banyak ya. Apa misalkan? Obesitas. Misalkan, obesiti. Ini saya ketik kan. Tidak apa-apa. Nanti dia tanya yang dimaksud mana. Nah, coba. Misalkan, obesiti. Lalu kita ketik wordset. Nah, di sini masuk illness and disability. Jadi, penyakit dan ketunaan. Jadi, kita bisa melihat. Kosa kata yang dimunjulkan. Seperti ditanyakan Mbak tadi. Jadi, ini semua jenis penyakit. Dan ketunaan. Tuna, bicara. Tuna, nitra. Itu semuanya ada di sini. Age, alcoholic, albino. Air sickness, alcoholism. Allergy, allergy, amputee. Dan sebagainya. Semuanya ada. Ini contoh memancing kosa kata yang terkait dengan bidang ilmu tertentu. Atau, misalnya kita dari biologi. Ingin membuat atau menerjemahkan atau membuat artikel berbahasai tentang biologi. Ya sudah, kita pancing saja dengan satu kata yang kita kenal. Dalam ilmu biologi itu ada misalkan enzim ya. Berarti enzim. Enzim. Jadi, pokoknya kuncinya. Silahkan Anda pancing di kamos long man ini dengan kosa kata yang Anda ketahui berasal dari bidang ilmu yang Anda cari. Enzim di sini pasti akan muncul chemistry atau biologi. Silahkan dipilih sekarang. Kalau Anda berasal atau Anda menerjemahkan tentang biologi, Anda klik yang biologi. Tapi kalau enzimnya dari kimia, ya kimia. Jadi, kita klik begini, kosa kata akan muncul semuanya. Aerobic, anaerobic, bla bla bla. Dan ini banyak sekali. Sekarang, kalau dari komputer misalkan. Dari komputer itu menarik. Ada kata, yaitu mouse. Mouse itu kan tikus. Nah, mouse yang ini yang binatang. Kemudian yang satunya lagi yang mouse ini. Kita menyebutnya tetikus. Di sini sudah gambarnya kan. Mouse, pet, mouse, pet, bla bla bla. Kalau kita sekarang ditanyai, website-nya pasti dua. Yang satu itu pasti biologi. Yang satunya pasti komputer. Nah, Anda pilih yang mana? Ini, pet, oh, komputer. Karena kita memilih yang gambar tiga. Tiga, dia komputer. Sudah, ini semua kosa kata yang terkait dengan kata, komputer, access, access point, application, dan sebagainya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, apapun Anda boleh bertanya, misalkan, Pak, saya misalkan dari ilmu psikologi. Oh, lebih gampang lagi kan. Psikologi kita ambil saja satu kata, misalkan apa? Ego. Misalkan. Sudah. Ego. Nah, lalu kita ketik, pasti psychology. Nah, ya kan? Psychology and psychiatry. Nah, inilah fitur dari Kamus Longmen yang sangat mengagumkan, yang memanjakan pemakainya dengan menyediakan semua kosa kata yang diperlukan. Lalu nanti cara memancing informasi yang tepat, mungkin kalau kita tidak punya waktu, besok bisa kita sisipkan lagi. Itu tadi jawaban saya untuk pertanyaan Mbak Munyatu Zahirah. Mbak Ebi Barudani, respiratory. Misalkan, oke kita turuti. Sama-sama, terima kasih. Respiratory. Nah, ini muncul Mbak Ebi. Respiratory, kalau kita klik website, bisa biologi, bisa fiosiologi, bisa kedokteran. Bentar. Ah, biologi kan? Nah, itulah dia. Jadi apapun. Nah, yang menarik di sini, ingin saya sisipkan informasi. Buat teman-teman sebagian yang menjadi penerjemah atau menekuni ilmu penerjemah, ada satu salah kaprah, salah anggapan masyarakat terhadap kita. Mereka itu menganggap penerjemah itu sudah tahu segalanya, sehingga mereka memasrahkan naskahnya untuk diterjemahkan, dan kita dibiarkan berpusing-pusing, dibiarkan syafir, berhari-hari, kemudian kita setelah pekerjaan dan mereka bayar. Itu salah. Jadi begini, kalau Anda mendapatkan penerjemahan, ditanyakan sama itu letar belakangnya apa? Psikologi, antropologi, sejarah, kimia, kimia, kalor, biokimia. Setelah itu, bilang, Anda kan diminta menerjemahkan teks dia. Beritahu pada dia, saya itu hanya menguasai bahasa Inggrisnya, tapi tidak menguasai istilah-istilah khusus dari bidang ini. Saya enggak mau minta kerja sama klien. Nanti kapan-kapan saya akan sering menghubungi Anda lewat whatsapp atau menilai pun lewat whatsapp untuk minta konfirmasi. Sebab apa? Yang tahu istilah dan pemakaiannya itu adalah klien tersebut. Seawam-awamnya orang tentang bahasa Inggris, kalau kuliahnya misalkan di biokimia, dia pasti banyak tahu istilah-istilah dalam bahasa Inggris tentang biokimia. Dari kedokteran misalkan, cairan yang mudah larut di dalam lemak itu lipid soluble. Itu orang kedokteran tidak perlu menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga begitu, oh ini enggak usah diterjemahkan mas. Atau misalkan seseorang klien Anda berasal dari ilmu fisioterapi. Kaki yang habis diamputasi, itu ujungnya disebut apa? Itu STAM. STAM itu enggak usah di Indonesia. Istilah-istilah khusus itu kadang tidak perlu diterjemahkan atau ada idiom-idiom khusus yang hanya mereka yang tahu. Dan ketika kita menerjemahkan dengan penuh percaya diri, kadang kita salah. Oleh sebab itu, apabila Anda tersandung idiom, Anda tersandung istilah-istilah yang ternyata di kamus enggak ada, sudah Anda cari perusahaan Anda, Anda wajib dan berhak bertanya. Jika kalian, SAM itu kan penerjemah kok tidak profesional. Justru ini profesional, saya minta konfirmasi pada klien. Itu yang saya lakukan jauh-jauh hari, sejak muda dulu seperti itu. Jangan menganggap saya itu tahu semuanya yang ada di otak saya itu terbatas. Hanya bahasa Inggris. Cuman pengaplikasiannya sudah beda-beda. Contohnya apa? Atau projection. Proyeksi itu dalam ilmu optik sudah beda dengan proyeksi dalam ilmu keuangan atau proyeksi dalam ilmu psikologi, proyeksi dalam ilmu yang lain, budgeting. Itu beda-beda. Dan penggunaan contoh kalimatnya juga beda-beda. Jadi kita melengkapi diri dengan kamus sebanyak apapun, kadang-kadang itu masih butuh bantuan atau konfirmasi kepada klien. Ini saya tidak menggurui, tapi pengalaman. Jadi kadang-kadang kita sudah bekerja sebaik-baiknya, kadang-kadang kliennya mungkin punya niat yang enak. Kok terjemahannya seperti itu? Supaya tidak terjadi kesalahan. Sedini mungkin, sudah sampai paragraf berapa, sampai alaman berapa itu ditunjukkan kepada klien. Ini kalau saya terjemah seperti ini, bisa tidak ditirma? Saya harus konsultasi supaya Anda memiliki naskah dan Anda lebih tahu tentang bahasa Inggris di bidang Anda itu sehanya menguasai bahasa Inggris dan grammarnya. Jadi sikap rendah hati itu malah lebih profesional. Supaya Anda tidak tersandung masalah tidak perlu. Jadi contoh memancing posa kata dengan menggunakan kamus ini. Kita, mana lagi yang belum bisa eksplor? Ini belum sepenuh masalahnya. Silahkan Pak Wadani. Ini waktu kita, mungkin saya ingin bertanya juga nih Pak. Boleh, silahkan. Masalah kamus yang dipakainya antara long-man, saya pernah lihat juga, di SDI Bapak itu, di komputer Bapak itu, di LATU Bapak itu pakai Oxford. Nah, perbandingan antara ketiga kamus elektronik ini antara long-man, kemudian Oxford, sama Cambridge ini, kira-kira kekuatan di masing-masing kampus ini di mana Pak? Bikira Pak. Mampu jelasannya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, betul. Pak Bayakan, ini tidak terasakan tadi. Kita tiga jam itu baru membahas mungkin seujung kukunya dari kamus long-man. Padahal ada Oxford, ada yang lain. Terima kasih saya diingatkan oleh Pak Wadani. Oke, kita punya waktu sedikit, tapi saya akan saya matikan sekarang kamus long-man. Dan saya tunjukkan untuk menunjukkan kondras atau perbedaannya dengan Oxford. Bisa matikan. Saya stop share. Oke, sekarang saya akan Bentar, saya akan nyalakan yang Oxford hanya sebagai pembanding. Kalau waktunya kurang, besok bisa disambung. Nah, sekarang ini Oxford sudah nyala. Lalu kemudian saya akan share screen. Bentar, terima kasih pertanyaan Pak Dhani. Nah, sekarang kita sudah berada di, ini Oxford. Perbedaannya apa Pak Dhani? Oxford ini, kalau saya tunjukkan, ini ada fitur yang namanya iWriter. iWriter ini sangat membantu kita di dalam menulis, teman-teman. Coba saya nyalakan yang iWriter saja. Nah, ini. Welcome to the Oxford iWriter. Kelihatan Pak Dhani? Ini, ya. Di sini ada berbagai macam model. Jadi ini seperti template. Anda mau membuat laporan, Anda mau membuat artikel yang berisi perbandingan, atau Anda ingin membuat paparan narasi, Anda ingin membuat kurikulum Vita yang bagus dalam bahasa Inggris, Anda tinggal klik di sini, nanti ada berbagai macam modelnya. Ini kelebihan dari Oxford. Coba saya nyalakan klik ya. Nih, Anda ingin membuat tulisan yang berisi perbandingan, atau membuat argumen, atau membuat presentasi, atau melaporkan data dengan grafik, atau dengan diagram kue, atau membuat laporan pendek, membuat laporan panjang, membuat review, membuat surat lamaran, atau permintaan informasi, membuat surat keluhan. Sekarang contoh yang paling hangat, atau paling otentik, teman-teman di sini adalah CV. CV dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan CV dalam bahasa Indonesia. Dalam banyak hal. Anda tidak perlu kursus ya. Biasanya orang S1 itu kursus dulu. Di kampus-kampus besar itu ada kursus namanya Job Preparation. Selama satu setengah bulan, Anda diajari macam-macam. Anda bisa menghemat uang Anda. Tidak usah kursus. Dan nanti ketika Anda ngelamar pekerjaan, CV Anda sudah bagus. Ini contoh CV orang yang baru lulus. Ini CV itu untuk apa sih? Kalau kita klik, di sini ada penjelasannya. Strukturnya bagaimana? Anda penjelasannya. Strukturnya itu informasi pribadi, tujuan ngelamar pekerjaan apa, profil diri Anda seperti apa, cara menulisnya latar belakang pendidikan, pengalaman kerja kalau ada, keterampilannya, minat dan hobi, dan referensi. Lalu cara menulis informasi diri itu apa? Ini nama, alamat, nomor telepon, nomor handphone, dan sebagainya. Lalu objektif itu melamar pekerjaan apa? Oh, dia ingin menjadi pekerjaan di sebuah stasiun TV, bla bla bla. Pendidikan dan kualifikasi. Nah, di sini, buat surat lamaran dalam bahasa Inggris itu kalau Anda melihat pendidikan. Itu yang terakhir dulu. Misalkan S2, lalu S1 dibawahnya, dibawahnya mungkin diploma, dibawahnya baru SMA, dibawahnya baru SMA. Ini contoh membuat latar belakang pendidikan itu berbeda kan? Kalau kita kan punya SD dulu. Itu nggak laku. Pengalaman kerja juga begitu. Yang terakhir, 2007-2008, lalu hingga yang pertama. Jadi dibalik. Karena apa? Ada asumsi pengalaman kerja yang terakhir itu lebih bagus. Pengalaman skill yang Anda miliki, minat-minat Anda. Nah, sekarang referensi itu orang-orang yang bisa Anda minta referensi siapa. Contohnya, sudah sekarang saya langsung ke show all. Contoh dari surat lamaran. Jadi Anda nanti dibimbing, nulisnya seperti ini, Anda tinggal masukkan data diri Anda, pekerjaan yang Anda lamar, dan sebagainya. Nanti setelah jadi, di-save, dan bisa Anda ekspor ke komputer, sudah menjadi Microsoft MS Word. Nah, ini contohnya membuat CV. Jadi Anda, sekarang saya kembali ke home. Nah, ini jadi. Kalau Anda ingin belajar di sini, juga di sini. Nanti di sini ada ditunjukkan kesalahannya, di mana akan dibeli saran-saran. Jadi luar biasa kamu sini. Kesalahan-kesalahan akan di-highlight oleh dia. Ini salah satu kelebihannya, Pak Dhani. Aktivitas-aktivitas di sini juga banyak. Seperti tadi di Longman Academic Word List, Topic Vocalibility, Dictation. Anda di sini dictate. Jadi Anda disuruh mengetik. Nah, di sini ada pilihan British, American, Canadian. Nanti ada di-dictile. Lalu kalau Anda benar, nanti hijau. Lalu Anda salah, nanti ada tanda merahnya. Nanti besok bisa kita dedikasikan sedikit waktu untuk lebih mengeksplor Oxford, karena memang lebih unggul. Kita kembali dulu ke kamus. Nah, kelebihan Oxford itu apa? Kelebihannya begini, teman-teman. Kalau kita mengetik satu kata, misalkan kuda atau hosya. Itu naksinya nanti bukan hanya kuda itu apa, tapi kuda jantan yang dikebiri, hanya dijadikan penarik basic itu namanya apa. Kuda jantan yang dimuliakan menjadi kuda belah itu namanya apa. Kuda betina yang masih perawan. Itu ada istilahnya. Sapi juga begitu. Sapi jantan namanya apa, sapi betina apa, sapi untuk khusus menyusui, dan langsung dibawahnya disusul dengan idiom. Itu di satu halaman. Kalau di longman, kita mesti harus mencari-cari sedikit. Jadi Oxford. Kemudian, contoh-contoh bergambarnya lebih bagus. Ini saya tunjukkan pada Pak Dhani. Coba kita ketik kata house, Pak Dhani. Supaya Pak Dhani nanti minta pada Pak Kepala, supaya dibelikan ini kamusnya. Kalau kita ketik kata house, ini sudah ada semua, house itu bangunan, di bawahnya ada idiom. Coba kita klik gambarnya saja. Ini sudah muncul puluhan kosa kata yang mungkin belum pernah kita tahu. Ini dia. Ada house. Ini namanya chimney pot, window pane, semuanya ini ada dalam satu halaman. Antena itu kalau British itu aerial. Kalau American English namanya antena. Kita baru-baru sekarang kan. Bentuk-bentuk jendela, kemudian nama-nama pintu, bagian rumah itu di sini bisa. Setiap kata itu bisa klik, kita munculkan. Kemudian misalkan kita mau tahu, setan dan pisang, atau setan kayak apa, itu bagaimana kulit pisang, atau isi semangka, bahasa Inggrisnya apa. Kita tinggal mengerti kata fruit. Contohnya begini. Nah, fruit ya. Ini gambarnya saya munculkan. Jadi ini beda-beda kan. Kalau isinya kecil itu disebut core, kalau isinya besar disebut stone. Jadi isi alpokat itu stone, bukan core. Tapi ada juga yang sangat kecil, isi itu, biji itu disebut seed. Nah, contohnya seperti itu ya. Lalu kulit pisang itu skin, kalau British, kulit dan British ada peel. Ini setan dan pisang, itu ya. Ada kalau isinya sedikit itu stock, kalau banyak ini ada aban, dan sebagainya, dan sebagainya. Oxford memang memerlukan penjelasan yang lebih, tapi ini banyak kegiatannya. Besok akan saya syarikan begitu, Pak. Kita hanya punya waktu satu menit. Sayang sekali. Di sini Mbak Wadhani, nggak tahu ini sharing apa. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Saya tidak akan membatas-batasi waktu. Karena pagi ini saya tidak mengajar. Khusus saya dedisikan waktunya untuk teman-teman di Balai Bahasa Kalimantan Selatan dan para peserta sekalian. Sampai pagi ini ada 45. Terima kasih telah meluang waktu untuk saya. Mudah-mudahan besok lebih banyak, karena besok kita mulai masuk. Ngekas kita, saya tunjukkan cara menerjemahkan artikel dan kemudian abstraknya. Contoh yang masuk bagus sekali. Ada berbagai macam masalah, bisa kita angkat besok. Salah satu masalahnya yang akan saya beritakan pada Anda. Anda mungkin pusing ketika menerjemahkan. Itu jangan Anda langsung memfonis diri sebagai penerjemah yang tidak mampu. Kemungkinan besar yang salah itu adalah teks aslinya. Jadi kalau teksnya sudah buruk, Anda jangan diam saja. Bilang sama kalian, ini bahasanya membingungkan. Ini tolong diperbaiki dulu. Ini bahasanya tidak baik. Orang Indonesia itu susah sekali untuk diajak menulis bahasa ilmiah. Kadang-kadang mereka masih muncul istilah pribadi. Misalkan ini, berkecimpung di bidang. Berkecimpung itu apa? Itu bukan bahasa ilmiah. Contohnya seperti itu. Lalu Anda bingung mencari di kamus berkecimpung itu apa bahasa Inggrisnya. Itu tidak ada. Contoh-contoh yang macet dari teman-teman yang saya perhatikan saya ini ada menunjukkan contoh kalimat yang kurang bagus. Dan itu saya sangat berterima kasih. Kenapa? Besok kita tunjukkan. Jadi kalau kita itu bingung, dosen sohebat bu Susana dari UNJ itu mungkin juga bingung. Karena itu mungkin teks aslinya yang jelek. Ada orang minta tolong sama Bu Susana, diterjemahkan gitu ya. Dia calon guru besar. Tinggal satu artikel ini. Lalu sudah lolos ke jurnal Skopus. Nanti saya jadi guru besar. Tapi tulisan dia kadang-kadang yang tidak standar dan kita. Kita yang pusing. Nah itu besok akan saya bahas semua itu. Jadi sekali lagi saya tidak membatasi waktu sampai sore hari pun dengan senang hati. Akan saya turuti. Dan setelah pertemuan kita besok selesai, kita bisa kontak pribadi. Waktunya saya kembalikan kepada Pak Wahdani. Yang jelas kita belum tuntas membahas tentang kamu. Besok bisa sedikit waktu kita berikan untuk ini. Mari Pak Wahdani, terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Oke Pak, terima kasih kami ucapkan yang seterus-seterusnya kepada harus semua kita pada kami hari ini yang berkenan untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dan wawas yang mungkin banyak masih yang belum kita dapatkan. Dan tentunya kalau kita berbicara ini mungkin sehari, dua hari pun masih belum cukup kira-kira. Ya, cukup. Baiklah Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi kami akan sedang menonton BIMTEK Daring pada hari ini. Demikian kegiatan BIMTEK Daring hari ini kami selaku moderator mengucapkan terima kasih yang seterus-seterusnya kepada narasumber, kepada peserta BIMTEK Daring Penerjemahan hari ini. Perlu kami informasikan bahwa kita masih ada satu sesi BIMTEK Daring Penerjemahan pada esok hari. Kami berharap peserta kegiatan BIMTEK Daring untuk bertenan mengikuti BIMTEK Daring besok hingga selesai. Kami selaku taruh ke sana. Mohon undur diri dari ruang zoom ini sampai bertemu Anda besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih.